9 Star Hegemon Body Art Season 136 Bab 1351, Aku Suka Bintang Jatuh Yu King Suan, apakah benar-benar jatuh cinta pada orang udik ini? Kenapa kamu harus selalu melawanku untuknya? 2. Jiang Zijun meraung marah, matanya akan meledak menjadi api. Long Chen dan Pilferi masing-masing memegang salah satu tangan Wan King, seolah-olah mereka adalah sebuah keluarga. Jiang Zijun merasa tidak waras. Awalnya, dia senang melihat Long Chen mencoba menantangnya. Dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Tapi hal baik ini telah dihancurkan oleh Pilferi. Jiang Zijun, kamu bukan lagi kamu yang dulu. Ambisi liarmu meningkat, dan bayangan menutupi hatimu. Aliansi Perisai Surgawi juga telah kehilangan rasa lamanya, dan saya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, saya tidak berniat mengubah apapun, dan saya juga tidak sengaja melawan Anda. Apa yang saya lakukan hanyalah apa yang ingin saya lakukan. Hatiku akan selalu berada di sisi Pilfali. Jadi tidak ada logika di dalam Anda yang mengatakan bahwa saya terus-menerus melawan Anda. Terlebih lagi, tindakanmu hari ini benar-benar membuatku kecewa. Minggir, Peripil menggelengkan kepalanya pada Jiang Zijun yang jahat. Peripil tidak memiliki perasaan baik atau buruk terhadap Jiang Zijun. Tapi setelah Long San datang, Jiang Zijun telah berubah, menjadi orang asing dan menjijikkan baginya. Masalah Kucun Seng yang memburu Duan Tian Xiao sampai mati pasti memiliki bayangan Jiang Zijun di belakangnya. Sekarang Jiang Zijun bahkan menarik seorang gadis lugu karena Long Chen. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jika mereka tidak menghabiskan bertahun-tahun di sisi yang sama, Peripil mungkin benar-benar marah dengan Jiang Zijun. Tindakannya terlalu keji. Long Chen, aku akan membunuhmu. Semua ini salahmu. Petik 2 Api meledak dari Jiang Zijun, tetapi pada saat itu, pedang api putih sedingin es menekan lehernya. Jiang Zijun langsung berdiri diam, dan Long Chen terkejut. Sebuah pedang telah muncul di tangan Pilferi, pedang kental dari rune api putih. Hal yang paling mengejutkan adalah nyala api ini, meskipun membakar udara di sekitarnya, mengandung rasa dingin yang aneh padanya. Apa itu? Long Chen belum pernah melihat api bumi seperti itu. Dia tidak merasakan sedikitpun tekanan darinya, namun rambutnya berdiri tegak. Itu pasti menimbulkan bahaya fatal baginya. Sayangnya, ingatan Pil Sovereinnya tidak memiliki informasi tentang Earth Flames. King Xuan, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Petik 2 Jiang Zijun memiliki ekspresi yang rumit saat Pilferi memegang pedangnya di lehernya. Ekspresinya adalah gabungan dari kemarahan, rasa sakit, dan keputusasaan. Aku juga tidak tahu apakah aku akan membunuhmu. Tetapi jika Anda terus bertindak seperti ini, maka cepat atau lambat, hari ketika Anda mati di tangan saya akan datang. Bayangan telah mengerogoti hati Anda, dan Anda telah kehilangan akal sehat yang harus dimiliki oleh orang normal. Aku menghunus pedangku hari ini bukan untuk membunuhmu, tapi untuk memperingatkanmu. Jika Anda melanjutkan kursus ini, saya tidak akan ragu lain kali. Petik 2 Pedang api putih berubah menjadi rune dan bergabung kembali ke tubuh Pilferi. Ayo pergi. Pilferi menarik tangan Wan King, dan dia menarik tangan Long Chen. Mereka bertiga pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Bang... Jiang Zijun meninju tanah, dan sebuah lubang besar muncul. Wajah Jiang Zijun bengkok. Long San, ini semua salahmu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Tunggu saja, kamu tidak akan begitu senang dalam waktu lama. Petik 2 Kediaman Pilferi adalah gunung selebar puluhan mil. Paviliun menghiasi tanah, sementara taman batu dan air yang mengalir dapat dilihat di mana-mana. Itu halus dan halus. Ini adalah kediaman pribadi Pilferi, tempat yang tidak pernah dimasuki orang luar. Long Chen dan Wan King adalah tamu pertamanya. Malam yang gelap telah turun sekarang, dan mereka bertiga mengobrol secara acak. Sebenarnya, Long Chen dan Pilferi melakukan ini untuk Wan King. Mereka takut gadis kecil ini akan ketakutan dengan lingkungan asing ini. Kakak, aku agak takut. Wan King menjabat tangan Long Chen tiba-tiba. Wan King, jangan takut. Dengan kakak perempuan Pilferi yang menjagamu, tidak ada yang berani mengganggumu. Anak yang cerdas, berbakat, dan pekerja keras seperti Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Long Chen menepuk kepalanya dengan lembut. Pilferi juga tersenyum, menyeratkan dia tidak perlu takut. Tapi gadis itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut pada diriku sendiri, aku takut padamu. Jiang Zijun sangat menakutkan, bagaimana jika dia membunuhmu. Petik 2. Hati Long Chen menghangat. Dia tidak menyangka gadis ini sudah pada titik mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Dia sebenarnya mengkhawatirkannya. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri. Jangan khawatir, kamu harus tahu bahwa kakakmu adalah Master Long San yang terkenal. Ini adalah rahasia, tetapi sebenarnya, kakak laki-laki Anda memiliki status yang sangat misterius. Petik 2. Long Chen memasang penampilan misterius. Gadis ini masih anak-anak, jadi dia tidak tahu bahwa dia hanya main-main. Wow luar biasa. Kakak, beritahu aku, apa identitas rahasiamu? Dia bertanya penuh harap. Long Chen menunjukkan kesusahannya dengan keraguan dan kemudian berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi Anda tidak bisa memberitahu orang lain. Jika rahasiaku terbongkar, itu akan berdampak buruk bagiku. Petik 2. Ya, saya tidak akan memberitahu siapapun. Kakak Pilferi juga tidak akan memberitahu orang lain, kan? Wan King menarik tangan Pilferi. Ya, saya jamin saya akan merahasiakannya. Pilferi juga sangat penasaran. Long San punya status lain. Long Chen menghela nafas dan menatap langit. Dengan cahaya suci di wajahnya, dia berkata, sebenarnya, jutaan dan jutaan tahun yang lalu, dunia ini pernah memiliki ras dewa raja di dalamnya. Mereka mengembara di kosmos, melintasi berbagai macam dunia. Mereka bisa memetik bintang dan bulan, dan memutuskan leluhur dari langit. Petik 2. Melihat penampilan serius Long Chen, Wan King penuh dengan pemujaan. Bahkan Pilferi pun tertarik dengan ceritanya. Mereka adalah pejuang termegah di alam semesta, berperang melawan kekuatan jahat untuk melindungi kedamaian seluruh bidang bintang. Mereka memiliki nama yang megah dan gemilang, prajurit langit berbintang. Dan sebenarnya, aku, Long San, adalah keturunan dari Warriors of the Starry Sky. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, tetapi saya tahu saya dikirim ke dunia ini untuk menjalankan misi saya sendiri. Iya, misi surgawi saya adalah untuk melindungi kebenaran dunia ini, untuk membersihkan dunia dari pertarungannya, untuk mengalahkan yang kuat dan mendukung yang lemah, untuk berjuang untuk orang-orang yang baik di dunia. Long Chen mengepalkan tinjunya, tampak seperti utusan surgawi. Peripil melihat dari penampilan aneh Long Chen ke Wan King yang benar-benar terpesona dengan ceritanya. Cahaya pemujaan di matanya membuatnya jadi dia tidak bisa menahan tawanya. Setelah tertawa, dia langsung menjadi malu. Long Chen jelas-jelas berusaha menghibur gadis itu, dan tawanya segera membuatnya pergi. Maaf, itu kesalahanku. Tolong, Long San, kamu bisa melanjutkan ceritamu. Peripil menahan tawanya. Long Chen agak malu, mungkin kali ini dia membual terlalu keras. Tapi Wan King masih menatapnya dengan penuh hormat, membuatnya merasa nyaman. Kakak laki-laki, apakah itu berarti kamu turun dari atas dunia fana, seperti kakak perempuan Pilferi? Pantas saja kalian berdua orang baik, jadi kamu adalah dewa. Gadis kecil itu menatapnya dengan penuh hormat. Batuk, ini mirip, tapi aku bukan dari ras yang sama dengan Pilferi. Pilferi berspesialisasi dalam memurnikan Pil, sementara saya adalah prajurit langit berbintang, prajurit nomor satu alam semesta. Memetik bintang dan bulan tidak lebih sulit daripada mengangkat tangan. Jika Jiang Zijun terus mengacau dan saya marah, saya akan mengikatnya ke bintang jatuh dan membiarkan dia membuat permintaan setiap hari saat dia terbang melewati bintang-bintang. Petik 2 Wan King jauh lebih tenang setelah mendengar dia berkata seperti ini. Long Chen merasa tidak benar memiliki seorang anak yang mengkhawatirkannya. Kakak, kamu sangat luar biasa. Bisakah saya bertanya sesuatu? Mereka bertiga awalnya duduk di kursi batu, tapi dia tiba-tiba melompat dan memeluk leher Long Chen. Melihatnya bertindak begitu dekat dengannya, dia tersenyum. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Kakakmu pasti akan membantumu mendapatkannya. Jika saya tidak bisa, maka kakak perempuan pilferi Anda pasti bisa melakukannya. Petik 2 Long Chen sengaja memberi dirinya jalan keluar dengan menggunakan pilferi. Dia tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa Long San ini agak jahat. Ini pasti sesuatu yang bisa kamu lakukan, kata Wan King. Baiklah, beritahu aku. Petik 2 Kakak, bisakah kau mencabut bintang jatuh untukku? Saya juga ingin membuat keinginan setiap hari. Wan King sedikit memerah dan gugup, takut Long Chen akan menolak. Ah, rahang Long Chen ternganga, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Maaf, saya lupa membawa minuman. Saya akan mendapatkan beberapa buah sekarang. Pilferi dengan cepat berlari keluar ruangan, tapi bahunya yang gemetar membuat dia kehabisan tenaga. Jika murid pilferi mengetahui bahwa dia bisa membuat pilferi yang selalu halus tertawa seperti ini, mereka pasti akan bersujud padanya. Kakak, tolong, aku sangat suka bintang jatuh, dan aku sangat menginginkannya. Wan King memohon. Seperti yang diduga, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, cepat atau lambat sepatu Anda akan basah. Setelah membual dan membual dan menyombongkan diri, dia telah membual sampai saat ini. Melihat ekspresinya yang memohon, bagaimana mungkin Long Chen menolak. Namun, dia tidak dapat memenuhi keinginannya ini. Tapi kemudian, dia tiba-tiba memiliki pikiran yang cerdas. Wan King, kamu ingin bintang jatuh, tapi tahukah kamu asal usul bintang jatuh? Bab 1352 Aku, aku tidak tahu. Wan King menggelengkan kepalanya. Peripil sekarang kembali, memegang nampan buah. Dia telah memulihkan ketenangannya, tetapi Long Chen tahu bahwa dia pergi keluar untuk mengambil buah itu sebagai alasan. Bagaimanapun, dia bisa saja mengambil beberapa dari penyimpanan atau cincin kehidupan. Tidak perlu pergi ke ruangan lain. Peripil meletakkan nampan di atas meja, dan menggunakan sapu tangan, dia mengeringkan buah seperti apel dan menyerahkannya kepada Wan King. Buah ini adalah bahan obat tingkat 8. Setelah memakannya, seseorang akan merasa benar-benar segar. Itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memelihara jiwa. Wan King jelas tahu betapa berharganya itu, dan butuh banyak bujukan dan dorongan dari Peripil agar dia menerimanya. Di sisi lain, Long Chen tidak berdiri di atas kesopanan dan langsung menggigit besar seolah-olah itu adalah miliknya di tempat pertama. Peripil tersenyum melihat ketidaktahuan ini. Sepertinya tidak ada aturan yang bisa membatasinya. Tapi ketidaktahuan ini tampaknya bawaan dan bukan sesuatu yang tidak disukai. Sebaliknya, itu membuatnya tampak tulus dan dapat dipercaya alih-alih sok. Long San, saya juga sangat penasaran tentang asal-usul bintang jatuh. Bisakah Anda memberitahu kami? Peripil mengambil anggur kristal dan meletakkannya di mulutnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia bersamanya, rasanya tidak ada aturan atau etiket yang harus dia ikuti. Dia bisa menjadi riang dan mengobrol secara alami. Sebenarnya, kamu tidak menyadarinya, tapi bintang-bintang di atas kepala kita semua memiliki orang yang hidup di atasnya. Beberapa ahli mengendalikan medan bintang ini, dan para ahli itu adalah dewa dan keabadian yang kita bicarakan. Menurut ingatan saya, bintang jatuh justru disebut bintang terbang. Mereka adalah bintang besar yang sedang bergerak dan sebenarnya sama dengan kapal terbang kita. Dewa menggunakan bintang terbang ini untuk bepergian. Peripil, jangan tertawa. Ini semua benar. Petik dua. Peripil lagi tidak bisa menahan tawanya. Tetapi dengan pengalaman sebelumnya, dia berhasil menahannya. Hanya saja menahan itu sulit. Di permukaan, sepertinya bintang jatuh adalah objek yang digunakan untuk melakukan perjalanan melalui kosmos. Lagipula, kecepatan mereka terbang di angkasa membuatnya tampak seperti digunakan untuk perjalanan. Melihat pilferi diam, Longchen berdehem. Namun, Wan King, jangan khawatir. Aku tidak cukup kuat sekarang, tapi begitu aku menjadi prajurit langit berbintang sejati, aku berjanji akan membelikanmu bintang jatuh untuk dimainkan. Petik dua. Bintang jatuh bisa dibeli. Wan King bertanya dengan takjub. Asalkan memiliki substansi, ia memiliki nilai dan bisa dibeli. Petik dua. Wan King benar-benar percaya omong kosong Longchen dan dengan patuh mengangguk. Tapi kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum menyelesaikan tugasnya hari ini, dan dia buru-buru pergi untuk belajar alkimia. Peripil tidak dapat memberinya lencana murid dari Balai Pil Surgawi. Namun, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk mencegahnya menerima seorang pekerja. Itu karena statusnya sangat tinggi. Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara omong kosong. Bahkan saya hampir mempercayainya. Saat Wan King pergi dan itu hanya Pilferi dan Longchen, Pilferi akhirnya tertawa. Ya, bahkan saya hampir percaya diri. Longchen menghela nafas. Untuk dapat menyombongkan diri ke titik di mana bahkan Anda percaya bahwa sombong Anda juga merupakan semacam alam. Longsan, kamu merasa berbeda dibandingkan dengan yang lain. Bersamamu itu menarik. Dengan humor, kecerdasan, dan kebaikanmu, kamu pasti memiliki banyak gadis setelahmu, bukan? Petik dua. Sekarang hanya tinggal mereka berdua, suasana menjadi lebih ringan. Peripil mengeluarkan sebotol anggur buah dan menuangkannya ke dalam cangkir. Saya seharusnya. Aku punya banyak wanita cantik, tapi lebih banyak lagi saudara laki-laki berdarah panas. Longchen mengangkat cangkir dan mencium aroma anggur buah. Itu tidak buruk. Dia benar-benar mencium sesuatu yang familiar tentang itu. Dia menyadari bahwa keakraban ini mengingatkannya pada Istana Dewa Anggur. Tampaknya Pilferi telah berhasil secara diam-diam mempelajari beberapa hal dari Istana Dewa Anggur dari kerjasama mereka saat itu. Namun, keterampilan sebenarnya masih ada di Istana Dewa Anggur. Longchen langsung memberitahu Pilferi yang sebenarnya. Setelah hanya beberapa interaksi mereka, dia secara mengejutkan merasa bahwa dia benar-benar bisa mempercayai Pilferi. Dia tidak repot-repot berbohong untuk menutupi identitasnya. Peripil menatapnya, sementara Longchen juga mengejutkan dirinya sendiri. Tangan yang dengannya dia menuangkan anggur bergetar, dan matanya mengandung keterkejutan, serta rasa terima kasih. Terima kasih telah mempercayai saya. Kemerahan samar muncul di wajahnya. Longchen dengan cepat menyadari bahwa Pilferi telah menyelidiki latar belakang Longchen. Mempertimbangkan persaingan antara kubu konservatif dan kubu radikal, kedua belah pihak pasti saling mengawasi. Informasi dibalik Longchen mungkin telah dihafal oleh Pilferi. Informasi ini didasarkan pada penyelidikan Zhuotian Siang terhadap Longchen. Menurut pencarian jiwanya dan penyelidikannya, Longshan tidak punya teman atau kekasih. Untuk Longchen mengatakan hal seperti itu sekarang, jelas bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari Pilferi. Longchen juga tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Tapi tak terduga, ini akhirnya memenangkan kepercayaan Pilferi. Keduanya berakhir lebih dekat dari sebelumnya. Aneh bagiku untuk mengatakan ini, tapi untuk beberapa alasan, ketika aku pertama kali melihatmu, aku merasakan semacam keakraban denganmu. Intuisi saya mengatakan kepada saya bahwa Anda bukan orang jahat, tetapi Anda menyembunyikan rahasia besar. Anda harus memiliki tujuan sendiri untuk datang ke Pilferi. Tidak apa-apa, saya hanya berharap Anda tidak membantu mereka. Saya tidak mengatakan itu karena vaksi konservatif, tetapi karena Pilferi dan seluruh benua. Begitu mereka mendapatkan kekuatan, seluruh dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan hujan darah akan membanjiri dunia kultivasi. Longshan, kamu orang baik. Jika tidak, Anda tidak akan membalas dendam untuk Duan Tian Xiao, membantu beberapa gadis sembarangan, atau mempercayakan hidup Anda kepada seseorang yang bahkan tidak Anda kenal dengan baik. Saya tidak berpikir bahwa kita akan menjadi musuh. Saya tidak meminta Anda untuk berdiri di sisi saya, tapi tolong jangan bantu mereka. Itu akan menempatkan saya di tempat yang sulit, mohon Pilferi. Di bawah matanya yang indah, bahkan seseorang yang berhati baja akan melunak. Terima kasih juga, saya benar-benar memiliki tujuan saya sendiri di sini di Pilferi, dan saya juga tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Adapun hubungan saya dengan mereka, saya pasti harus memberi mereka penjelasan. Tapi aku jamin aku tidak akan mempersulitmu, Longshan berjanji. Longshan merasa bahwa Pilferi adalah orang yang sangat baik. Dia memiliki kekuatan bela dirinya yang menakutkan, tapi dia tidak menggunakannya untuk menggertak yang lemah. Selain itu, dia tidak memiliki sikap sombong sedikitpun. Dibandingkan dengan kecantikan dan Yan Sui, yah, dan Yan Sui bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Peripil memiliki udara karismatik alami. Meskipun Longshan tidak setuju untuk meninggalkan fraksinya, janjinya masih mencerahkan suasana hatinya. Kata-kata seorang pria bisa dipercaya. Mari kita berpegangan tangan sebagai janji kita. Peripil mengulurkan tangan murni seperti giyok. Baik, meskipun saya bukan pria sejati, saya pasti tidak akan mengingkari janjiku. Petik 2. Longshan juga mengulurkan tangan. Setelah berpegangan tangan ringan, sumpah ini dibuat sepenuhnya. Pilferi jelas menjadi jauh lebih santai. Longshan, jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Selama saya mampu, saya akan membantu Anda. Petik 2. Jantung Longshan mulai berdebar kencang. Pilferi adalah sosok nomor satu Pilfali di antara generasi junior. Selain itu, latar belakangnya sangat menakutkan. Mungkin itu benar-benar mungkin baginya. Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu. Apa yang saya inginkan adalah mengembangkan kitab nirvana jilid kedua, kata Longshan. Mungkin dia bisa mencapai tujuannya melalui Pilferi alih-alih digunakan oleh Zhuotiansyang. Untuk mendapatkan kitab nirvana dari sisi Zhuotiansyang akan sangat sulit. Dia bahkan tidak tahu seberapa besar peluangnya untuk berhasil. Dia selalu khawatir tentang ini. Peripil merajut alisnya dan mengerutkan kening. Saya telah mengolah kitab nirvana jilid kedua, tetapi saya tidak dapat mengirimkannya kepada Anda. Bahkan jika saya mengkhianati ajaran leluhur saya dan ingin mengajarkannya kepada Anda, basis kultifasi saya tidak cukup tinggi untuk melakukannya. Petik 2. Hati Longshan tenggelam. Bahkan peripil tidak berdaya untuk membantu. Maka tampaknya akan lebih sulit daripada yang dia pikirkan untuk mendapatkannya dari Zhuotiansyang. Namun, Pilferi kemudian berkata, tapi jangan kecewa. Hanya dalam waktu sebulan, wilayah api naga langit akan dibuka. Setelah Anda memasuki wilayah api naga langit, Anda akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan jilid kedua dari kitab suci nirvana. Petik 2. Wilayah api naga langit. Apa itu? Tanya Longshan, senang. Wilayah api naga langit adalah tanah leluhur Pilfali. Itu adalah sudut dunia yang rusak dan tanah api. Ada earth flame spirit beast yang berkeliaran, dan murid dapat pergi dan mencoba untuk menaklukkan mereka. Ini adalah manfaat yang diberikan kepada murid setiap tiga tahun sekali. Namun, hanya 300 murid teratas dari Pil Hall Surgawi dan 500 teratas dari Flame Divine Palace yang memenuhi syarat untuk masuk, kata Pilferi. Flame Divine Palace adalah sesuatu yang Longshan ketahui. Pilfali memiliki alkemis dan pembudidaya api. Ola Pil Surgawi adalah untuk alkemis terbaik, sedangkan Istana Api Surgawi adalah tempat para pembudidaya api berkumpul. Penatua Zhu berasal dari Flame Divine Palace. Di dalam wilayah api naga langit adalah tablet dewa api. Jilid kedua dari Nirvana Scripture tertulis di atasnya. Namun, karakter abadi tablet berbeda dari karakter abadi yang kebanyakan orang kenal saat ini. Saya khawatir bahkan jika Anda melihatnya, Anda tidak akan dapat memahami apa yang tertulis, kata Peripil meminta maaf. Karakter di tablet itu sangat sulit untuk dipahami. Jilid kedua dari Nirvana Scripture yang digunakan Pilfali adalah terjemahan dari prasasti asli tersebut. Tapi kemungkinan besar, ada sedikit penyimpangan antara terjemahan mereka dan aslinya. Wilayah api naga langit, eh, saya pasti harus melihatnya. Terima kasih, Pilferi. Untuk berterima kasih, bagaimana kalau aku mengajakmu bermain? Longchen berdiri, bersiap untuk kembali berkultivasi. Dia hanya melontarkan lelucon. Baik, petik dua. Namun, lelucon Longchen tidak ditolak oleh Pilferi. Tanpa diduga, dia setuju. Bab 1353. Di wilayah luar Pilfali, ada alun-alun di dekat sungai. Ini adalah tempat di mana murid luar akan berkumpul. Murid luar yang jenius di dunia luar ini hanya biasa di sini. Di belahan dunia lainnya, murid luar tidak terlalu berguna. Mereka kebanyakan hanya menggunakan sumber daya, dan ketika ada terlalu banyak dari mereka, sekte akan menendang beberapa yang tidak memiliki potensi. Namun, di Pilfali, bahkan murid luar pun bisa memberi mereka untung. Itu karena kultivasi mereka mengandalkan pemurnian Pilobat dalam jumlah besar. Keuntungan mereka digunakan untuk konsumsi mereka. Jadi Pilfali tidak mengusir murid-murid luar ini. Bahkan jika bakat mereka kurang dibandingkan dengan yang lain, mereka tetaplah alkemis. Faktanya, siapapun yang bisa memasuki Pilfali sangat berbakat. Tapi statusmu bergantung pada seberapa besar monstermu itu. Murid-murid ini harus memperbaiki Pil untuk ditukar dengan sumber daya budidaya, dan Pilfali memiliki banyak ruang budidaya dengan formasi kuat yang dapat membantu mereka. Namun, kamar-kamar itu tidak gratis untuk murid luar. Murid luar bahkan tidak mendapatkan sepersepuluh dari manfaat yang diberkati oleh murid batin. Padahal, pada dasarnya tidak ada manfaatnya. Semua yang mereka miliki diperoleh melalui kerja keras pada alkimia mereka. Beberapa murid luar akan datang ke daerah luar lembah Pil untuk mengumpulkan bahan obat. Pinggiran Pilfali sebagian besar merupakan tanah liar. Tapi tanah liar ini sebenarnya adalah taman obat Pilfali. Selain beberapa daerah khusus dengan orang-orang yang menjaga mereka, sisanya hanyalah hutan belantara. Itu karena beberapa ramuan obat hanya bisa tumbuh di alam liar. Jika mereka ditanam di bidang pengobatan, mereka mungkin terpengaruh oleh bahan lain, atau pertumbuhannya akan terhambat, atau mereka mungkin mati begitu saja. Jadi pinggiran Pilfali memiliki cukup banyak obat berharga yang tumbuh. Beberapa tingkat tinggi, dan beberapa tingkat rendah. Murid dapat mengumpulkannya berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Mayoritas bahan obat yang digunakan para murid untuk mempraktikkan alkimia mereka diperoleh melalui poin pahala perdagangan dengan Pilfali. Begitu mereka memurnikan ramuan obat itu menjadi pil, mereka bisa menukar pil itu dengan lebih banyak poin pahala. Itu sama dengan petani yang bekerja untuk tuan tanah. Tanah, benih, dan pupuk, semuanya berasal dari tuan tanah. Jika Anda bekerja keras dan berhasil menanam tanaman, setelah berbagai biaya dikurangi, Anda masih bisa menghasilkan uang. Namun, uang ini berdasarkan kesuksesan Anda sendiri. Beberapa orang yang gagal dalam banyak perbaikan bahkan akan berhutang. Jadi akan selalu ada beberapa murid yang keluar mengumpulkan obat. Selama mereka bisa mengumpulkan beberapa yang langka atau yang saat ini kurang dimiliki Pilfali, mereka akan menghasilkan sedikit uang. Mereka bisa menyimpan ramuan obat ini atau menukarnya. Itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Adapun alun-alun besar ini, telah menjadi tempat bagi murid luar untuk menukar bahan obat mereka yang berlebih. Ada berbagai macam obat yang dipamerkan. Longchen dan Pilferi saat ini sedang berjalan-jalan melalui alun-alun ini. Tapi keduanya telah menyamarkan wajah mereka sehingga orang lain tidak akan bisa mengenali mereka. Jika tidak, itu akan menyebabkan gangguan besar. Terima kasih, Longshan. Ini pertama kalinya saya bisa keluar dan berjalan-jalan santai. Saat ini, Pilferi telah membuat wajahnya terlihat biasa dan mengenakan jubah murid luar. Namun, matanya tetap mempesona seperti biasanya. Longchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional di dalam. Dia pernah berkata bahwa orang yang berbeda memiliki kesulitan yang berbeda. Seseorang seperti Pilferi, dengan status keagungan di dalam Pilfali, bahkan tidak bisa berjalan-jalan sederhana. Ada apa dengan dunia ini? Semua orang iri dengan apa yang dimiliki orang lain sementara tidak peduli tentang apa yang mereka miliki sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa karena mereka iri pada orang lain, orang lain juga iri pada mereka. Melalui obrolan mereka, Longchen merasa bahwa Pilferi sebenarnya adalah orang yang sangat menyedihkan. Dia hidup di bawah sorotan, dan di bawahnya, dia harus hidup sesuai dengan standar tertentu. Dia tidak bisa keluar dari sorotan ini atau bahkan mempelajari seperti apa dunia luar itu. Selama kamu mau, aku akan menemanimu kapan saja. Petik 2. Longchen berjalan di samping Pilferi. Mencium aroma spesifiknya, dia merasakan perasaan damai di hatinya. Saat mereka sedang berjalan, dia tiba-tiba berhenti karena melihat melon persegi. Hei, anak kecil, apakah melon milikmu ini manis? Begitu Longchen mengatakan ini, dia menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Enyahlah. Murid yang memegang melon itu segera meledak marah dan berjalan pergi. Mengapa orang itu begitu kasar? Jika Anda ingin membeli melonnya, mengapa dia marah jika Anda bertanya kepadanya apakah itu manis? Tanya peripil. Itu kesalahan saya. Itu pahit. Longchen memandang Pilferi dengan canggung. Hanya setelah berbicara, dia menyadari bahwa ini adalah ramuan obat tingkat 6, air 10 bitter melon, sesuatu yang digunakan untuk mengeluarkan akumulasi panas internal yang disimpan di dalam alkemis. Baginya untuk bertanya apakah itu manis atau tidak pasti meminta untuk dikutuk. Peripil melihat ekspresi malunya dan tidak bisa menahan tawa. Itu adalah suara yang bagus, tapi itu hanya membuat Longchen semakin malu. Air 10 bitter melon itu aneh. Semacam mutasi pasti terjadi di dalamnya. Biasanya, warnanya hijau muda, tapi yang ini hijau tua. Awalnya, Longchen telah berpikir untuk membeli beberapa makanan ringan untuk Kuan King, tetapi dia malah berakhir dalam posisi yang canggung. Apakah Valet Jade ceri anda manis? Longchen menunjuk ke setumpuk ceri di stand penjual. Mereka, petik 2. Bolehkah aku mencicipi 1? Tidak. Jawaban vendor itu sangat langsung. Hei, jika aku tidak mencobanya, bagaimana aku tahu apakah itu manis atau tidak? Ceri Valet Jade ini sangat berharga. Saya akan mencicipi 1 dan Anda dapat menggunakan ekspresi saya untuk menilai apakah mereka manis atau tidak, jawab penjual dengan dingin. Jadi, orang ini mengira dia bisa bersaing dengannya. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertemu lawan seperti itu. Peripil berdiri di samping saat Longchen mulai dengan keras kepala berdebat dengan vendor sampai wajah mereka berdua merah. Dia menganggapnya lucu, tetapi dia juga merasa bahwa cara hidup ini lebih otentik, tidak ada yang meragukannya karena statusnya. Dia merasakan perasaan santai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ketika Longchen mulai berdebat dengan penjualnya tentang apakah Valet Jade ceri manis atau tidak untuk waktu yang berharga seperti tongkat dupa, dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Satu sisi harus merasakan satu rasa, sementara sisi lainnya menolak. Huff, kamu tidak akan membiarkan aku mencicipi satu. Baik, aku tidak akan membeli apapun. Apa yang menakjubkan dari mereka? Saya punya banyak uang, dan saya hanya akan membelanjakannya untuk barang-barang yang lebih baik. Amarah Longchen, dia bahkan tidak berhasil menipu satu ceripun. Mungkinkah kemampuan divine penipu telah menurun begitu banyak? Huff, apa punya uang itu luar biasa. Saya punya banyak barang bagus di sini. Jika Anda tidak mau membelinya, orang lain yang akan membelinya. Petik 2. Oh, kamu punya White Eye Lotus. Itu tidak buruk. Berapa harga satu pon? Longchen tiba-tiba berbalik ke salah satu dagangan vendor lainnya. 30 untuk 1 pon. 30 yang dia sebutkan adalah poin prestasi. 30. Itu terlalu mahal. Bisakah lebih murah? Longchen langsung mulai menawar. Peri pil terkejut. Tratai ini sebenarnya tidak mahal. Mereka dapat dengan mudah diperoleh dari pil vali, dan kualitasnya akan lebih baik daripada yang dijual di sini. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. 1 pon untuk 30, 2 pon untuk 50. Semakin banyak yang Anda inginkan, semakin besar diskonnya. Sepertinya vendor ini tidak mudah marah. Dia tetap menjalankan bisnisnya dengan baik. Baiklah, kemasi lagi. 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 Ayo. Aku tidak mau terus-terusan bertanya. Petik 2. Berapa banyak yang Anda inginkan? Tasnya penuh. Petik 2. Terus berkemas sampai diskon 100%. Petik 2. Brengsek, kamu hanya membuang-buang waktuku. Akhirnya, murid itu membentak. Dia menyerang Longchen sambil mengambil tongkat dari tanah. Longchen menarik Pilferi pergi bersamanya saat dia melarikan diri. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tapi alun-alun telah lama menghilang di belakang mereka. Murid yang marah dengan mudah terlempar. Longchen dan Pilferi tiba di jalan hutan terpencil, dan Pilferi tertawa terbahak-bahak. Longshan ini benar-benar jahat. Namun, dia tidak merasa benci untuk ini. Sementara Longshan mendominasi di permukaan, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menggertak yang lemah. Bahkan ketika dia dikutuk dan diusir oleh murid alam siantian, dia baru saja tertawa dan melarikan diri. Pilferi belum pernah melihat orang seperti itu di Pilfali. Wajah Pilferi tiba-tiba memerah dan dia menarik tangannya dari genggaman Longchen. Baru saja, Longchen yang menariknya pergi. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia menyadarinya, jantungnya berdebar kencang. Namun, dia menemukan bahwa Longshan tidak bereaksi terhadap ini. Tidak ada sedikitpun kebencian di matanya. Mereka benar-benar tenang, seolah-olah mereka berpegangan tangan seperti dua anak yang bermain-main. Oh! Longchen dan Pilferi tiba-tiba menyadari sekelompok orang berjalan di kejauhan. Melihat salah satu sosok itu, mata Longchen menyipit. Ini Xuan Jisi, kata peripil. Longchen terkejut. Kamu kenal dia. Jijik samar muncul di mata Pilferi. Orang ini sangat jahat. Dia telah menyakiti banyak orang jenius, dan dosa-dosanya tidak dapat ditebus. Sekarang dia lari dari seluruh dunia seperti tikus. Saya mendengar dia dikejar sampai dia menghilang tanpa jejak, tetapi saya tidak berharap pelindung Zuo menemukannya. Karena dia adalah seseorang dari Pulau Takdir Surgawi, kemampuannya untuk membaca surga sangat kuat. Petik 2. Ekspresi bertekad tiba-tiba menghapus kekhawatirannya. Long San, bisakah aku mempercayaimu? Yah, saya rasa, aku cukup bisa diandalkan, kata Longchen dengan samar, tidak begitu yakin dengan apa yang dia rencanakan. Saya ingin membunuh Xuan Jisi. Bisakah kamu menolong? Apa? Bab 1354. Xuan Jisi tidak bersenang-senang dalam beberapa minggu terakhir. Setiap beberapa hari, dia harus berpindah lokasi. Tapi, kemanapun dia pergi, perhitungannya mengatakan bahwa dia dikelilingi oleh bahaya. Hal yang paling membuatnya khawatir adalah dia tidak dapat menentukan asal mula bahaya ini. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Bagi Xuan Jisi tidak dapat menghitung asal mula bahaya berarti ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah basis kultifasi lawannya jauh melampaui miliknya, setidaknya oleh ranah utama. Tetapi seluruh benua bahkan tidak memiliki banyak orang pada level itu, dan seseorang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian mereka. Kemungkinan kedua adalah lawannya memiliki semacam penyaringan item divine dari surga, membuatnya tidak dapat menentukan keberadaan mereka. Sebelumnya, Xuan Jisi telah mengungkap fakta bahwa ia telah merugikan banyak orang jenius dengan mengutuk mereka. Pakar yang tak terhitung jumlahnya sekarang mengejarnya. Meskipun dia bisa menggunakan seni takdir surgawinya yang kuat untuk menghindari orang-orang itu, dia harus melewati hari-harinya karena takut tertangkap. Suatu hari, dia tiba-tiba berhasil menghitung secerca harapan untuk dirinya sendiri. Dia berhasil pergi ke Menara Pil dan melalui Menara Pil, dia dikirim ke Pil Fali. Awalnya, Xuan Jisi berpikir bahwa dia bisa berkultivasi dengan damai setelah tiba di Pil Fali. Tapi kemudian Zhuotiansyang muncul dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan Pil Fali. Xuan Jisi tentu saja tidak akan menolak hal sebaik itu. Dia telah dikirim kembali ke Menara Pil dan diam-diam ditetapkan sebagai Wakil Master Menara. Dia akan membantu menyatukan kekuatan wilayah Xuan Timur. Itu sedikit mengecewakannya. Dia telah datang ke Pil Fali untuk menemukan tempat yang damai, tetapi dia dikirim kembali ke wilayah Xuan Timur sebagai gantinya. Itu juga tidak buruk. Setidaknya, dia bisa bersembunyi sepanjang hari di Pil Tower dan tidak perlu khawatir musuh-musuhnya menemukannya. Itu aman. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia tiba di Menara Pil, dia merasa tidak nyaman seolah-olah bahaya akan menghampirinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghitung banyak hal, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Berhenti. Sama seperti Xuan Jizi meninggalkan salah satu formasi transportasi Pil Fali dan berada di jalan menuju formasi transportasi berikutnya, seorang murid yang mengenakan jubah Divine Pil Hall memblokir jalannya. Xuan Jizi kaget. Sebelum dia dapat berbicara, murid itu bertanya, Apakah Anda Xuan Jizi? Ya, orang tua ini adalah Xuan Jizi. Xuan Jizi agak kesal karena seorang murid kecil akan memanggilnya secara langsung. Tapi dia menahannya, karena ini adalah Pil Fali. Huff, Pak Tua, dapatkah Anda dihitung sebagai orang tua jika Anda menghabiskan seluruh tahun Anda menjalani kehidupan anjing? Kata murid itu dengan jijik. Kamu. Diam, akulah yang merasa ini menyakitkan. Saya dengan gembira berkultivasi ketika saya dikirim untuk memberikan pesan kepada Anda, Anda tua. Keberuntungan saya benar-benar sial. Pelindung Zuo ingin aku mengirimkan ini padamu. Hei, untuk apa kau memelototiku? Apakah kamu akan mengambilnya atau tidak? Huff, apa kamu perlu ditampar untuk bangun? Murid itu mengeluarkan sebuah koper kecil. Dia sedang menyerahkannya kepada Swan Jizi ketika dia melihat Swan Jizi memelototinya dengan marah. Dengan marah, murid itu menamparkan wajahnya. Bocah, kamu yang memintanya. Swan Jizi sangat marah. Bahkan Zuo Tian Siang tidak sekasar ini padanya, tapi anak nakal ini cukup berani untuk menamparnya. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap lengan murid itu, berniat untuk memutarnya. Meskipun dia tidak berani membunuh murid Pil Fali, terutama bukan murid dari Pil Hall Divine, memberi mereka pelajaran itu baik-baik saja. Namun, saat dia memutar lengan murid itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu lebih keras dari baja, tidak dapat digerakkan sama sekali. Sebaliknya, itu adalah tangannya sendiri yang bergerak-gerak kesakitan karena usaha itu. Rengsek, kamu. Tepat pada saat ini, Swan Jizi melihat senyum aneh di wajah muridnya. Sebuah tangan menusuk jantungnya secepat kilat. Itu terjadi begitu tiba-tiba dan pada jarak yang begitu dekat sehingga Swan Jizi tidak bisa bereaksi. Tangan murid itu menembus dadanya. Baru sekarang Swan Jizi menyadari bahwa murid ini sebenarnya ingin membunuhnya. Dia meraum marah, auranya meledak. Namun, tepat pada saat ini, semua energi dao surgawinya tersedot kering. Di saat yang sama, pedang tajam menebas lehernya. Pedang itu dengan mudah menembus lehernya, tapi tidak ada darah yang terciprat. Darah sepertinya telah dibekukan oleh energi aneh. Kamu. Kepala Swan Jizi terbang ke udara. Dia baru saja berhasil melihat seorang wanita berambut panjang. Maaf. Iblis pembunuh api surgawi. Petik 2. Peripil mengayunkan pedang putihnya. Ribuan gambar pedang memenuhi udara, menghancurkan kepala dan jiwa Swan Jizi. Long Chen melompat kaget. Api intipil feri sebenarnya sangat menakutkan. Dia membunuh seorang ahli bintang kehidupan dengan sangat mudah. Api juga menyapu tangan Long Chen, membakar tubuh Swan Jizi. Setelah membersihkan medan perang, mereka berdua segera pergi. Hanya dalam waktu beberapa saat, seorang ahli bintang kehidupan telah terbunuh. Keduanya bergegas pergi dan menemukan daerah terpencil yang jaraknya ratusan mil. Mereka duduk dan beristirahat. Pada saat ini, Pilferi dan Long Chen kembali ke penampilan aslinya. Terima kasih. Tanpa kerja sama Anda, saya tidak akan bisa membunuhnya, apalagi membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Pilferi sekarang telah kembali ke penampilan aslinya, dan senyumnya seperti bunga yang mekar. Pada jarak sedekat itu, senyuman ini membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Dia buru-buru berkata, itu hanya sedikit membantu. Hal utama yang saya temukan adalah orang tua itu tidak menyenangkan. Dia jelas bukan orang baik. Membunuhnya sama menyegarkannya dengan membunuh salah satu musuh pribadiku. Petik 2. Bagaimana tidak menyegarkan, Swan Jizi bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat dia meninggal. Namun, Long Chen sangat terguncang oleh kekuatan Pilferi. Dia tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk melucuti energi Dao Surgawi Swan Jizi. Tanpa kemampuan itu, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Harus diketahui bahwa bahkan untuk peringkat 9 Celestial, untuk menekan seorang ahli bintang kehidupan sementara di ranah inti Giyok pada dasarnya tidak mungkin. Tapi Pilferi telah melakukannya. Selain itu, apinya sangat aneh. Pedang yang terkondensasi dari apinya tampak benar-benar padat. Jika itu tidak memiliki bau spesifik dari api yang mengamuk, Long Chen akan mengira bahwa pedangnya adalah senjata sungguhan. Sebenarnya, bahkan tanpa aku, kamu akan bisa membunuhnya, kata Long Chen. Itu tidak mungkin. Jika Anda tidak menjebaknya, saya akan berakhir dengan tangan kosong. Tanpa membunuhnya dalam satu pukulan, dia akan lari, dan saya tidak akan bisa menghentikannya. Peripil menggelengkan kepalanya. Hati Long Chen bergetar, dia baru saja mengujinya, tapi jawabannya benar-benar mengejutkannya. Jelas, Pilferi memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli Lifestar. Hanya saja dia tidak akan bisa mencegah mereka berlari. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu kaget? Pilferi tersenyum melihat penampilan kaget Long Chen. Aku baru saja berpikir, jika akan datang suatu hari ketika kita berselisih, akankah kamu melenyapkanku dengan mudah? Sepertinya saya tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Anda. Petik 2 Long Chen tersenyum pahit. Sekarang dia sangat khawatir. Bagaimana jika Pilferi mengetahui identitas aslinya? Dia pasti akan menjadi lawan yang menakutkan. Membunuhnya mungkin tidak akan lebih sulit daripada membunuh ayam untuknya, karena dia adalah eksistensi yang bisa mengalahkan ahli Lifestar. Itu benar-benar menakutkan. Omong kosong, kita. Kita berteman. Mengapa kita harus bertengkar? Peripil memerah dan membuang muka. Itu karena cara Long Chen mengatakannya terdengar seperti dia bertanya apa yang akan terjadi jika mereka putus. Setelah beberapa saat, kemerahan itu memudar dan Pilferi berkata, Suan Jizi terlalu jahat. Jika dia dimanfaatkan oleh mereka, dia akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk membunuhnya. Tapi bagimu, Long San, ini masalah besar. Jika mereka mengetahui apa yang telah Anda lakukan, segalanya tidak akan baik untuk Anda. Akan lebih baik bagimu untuk tinggal bersamaku. Setidaknya, Anda akan aman. Petik 2 Lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, Peripil buru-buru berkata, Ah, tapi jangan salah paham. Saya tidak sengaja mencoba menimbulkan masalah bagi Anda. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Petik 2 Anda terlalu memikirkannya. Karena saya mempercayai Anda, saya akan mempercayai Anda sepenuhnya. Long Chen tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Aku, Yu King Suan, berjanji tidak akan menghianati kepercayaan itu. Peripil sangat tersentuh. Di dalam pilvali, kepercayaan adalah sesuatu yang jarang terlihat. Saya belum bisa meninggalkan Suo Tian Xiang. Tapi saya berjanji bahwa ketika kedua belah pihak mulai bertengkar, saya akan berdiri di sisi Anda. Petik 2 Keduanya mengobrol sedikit lebih lama. Ketika Long Chen bertanya apanya api pilferi itu, dia tidak menyembunyikannya darinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah semacam api surgawi garis keturunan. Itu bukan api bumi, tapi nyala api yang ditularkan melalui garis keturunannya. Saat basis kultifasinya meningkat, itu akan tumbuh lebih kuat dan dia akan membangkitkan kemampuan bawaan. Itu adalah warisan khusus. Sekarang juga Long Chen mengetahui hal yang membuatnya tercengang. Yu King Suan sebenarnya adalah putri dari Master Lembah. Berita ini mengejutkannya bahkan lebih dari apinya. Berapa umur ayahmu? Tanya Long Chen. Berusia 2147 tahun. He he, melihat keterkejutanmu, sepertinya kamu tidak tahu. Semakin tinggi basis kultifasi orang tua, semakin murni garis keturunan anak-anak mereka, dan semakin banyak kemampuan surgawi yang dapat ditularkan melalui garis keturunan mereka. Pilferi terkikik karena keterkejutan Long Chen. Sekarang dia tidak tampak seperti peri yang menyendiri, tetapi seorang gadis biasa. Mengagumkan. Petik 2. Long Chen hanya bisa membuat penilaian seperti itu. Dia segera merasa ingin menamparkan dirinya sendiri di wajah. Dia mengatakan sesuatu yang sangat nakal. Untungnya, Pilferi tidak menyadari apa yang dikagumi Long Chen, dan dia pikir dia mengagumi kemurnian garis keturunannya. Keduanya mengobrol sedikit lebih lama sebelum diam-diam kembali ke Pil Hall Divine. Bertingkah kasar, dia langsung menghampiri Penatua Zhu dan menepuk pundaknya, menuntut, saya ingin menyerang alam inti Giok, jadi saya membutuhkan energi spiritual Yuan dalam jumlah besar. Persiapkan untuk saya sekarang, segera, pada saat ini, seketika. Petik 2. Bab 1355 banding 1355. Long Sun, ini peringatan terakhirku. Jangan perlakukan aku sebagai pesuruh. Petik 2. Penatua Zhu sangat marah. Matanya merah. Sejak dia mengambil alih Long Sun, Long Sun telah memperlakukannya seperti anjing, meneriakinya untuk melakukan ini dan itu. Sekarang, dia akhirnya kehilangan kesabaran. Penatua Zhu awalnya bekerja keras untuk menjaga Long Sun karena keinginannya untuk menjadi master menara. Long Sun adalah harapannya untuk melambung di masa depan. Dia telah merawat Long Sun lebih baik daripada merawat ayahnya. Tapi sikap Long Sun benar-benar menyebalkan. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai pesuruh. Dia selalu meneriakan perintah padanya. Meskipun dia tahu ini adalah hasil dari kepercayaan diri Long Sun yang meningkat dan tanda-tanda iblis hati, dan dia melakukan yang terbaik untuk tidak peduli. Dia akhirnya mencapai batasnya. Ini adalah kolam Dewa Roh Yuan Pilfali. Masuk ke dalam dan serap sebanyak yang Anda inginkan. Setelah selesai, Anda dapat skram. Tidak ada orang di sini untuk menjagamu. Aku tidak menunggumu hari ini. Raung Penatua Zhu dengan marah setelah membawa Long Chen ke sebuah ruangan. Dia membanting pintu batu di belakangnya dan pergi. Long Chen menatapnya dengan tercengang. Ada apa dengan orang tua ini? Bukankah mereka pernah rukun sebelumnya? Mungkinkah dia tidak tampil baik dalam kultivasi ganda tadi malam? Tempat ini berada di bawah Pilfali, dan ada kolam dalam yang panjangnya ribuan meter di sini. Kolam itu benar-benar penuh, berisi energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah salah satu dari kolam Dewa Roh Yuan Pilfali, dan cairan ini adalah Yuan Spirit Divine Elixir. Para murid Foundation Forging dapat menyerapnya untuk membangun platform abadi mereka. Ramuan surgawi Roh Yuan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah formasi di dasar kolam mengekstraksi energi spiritual Yuan langit dan bumi untuk membentuknya. Sebenarnya, ramuan surgawi Roh Yuan ini tidak semurni energi di dalam batu Roh Yuan. Bagaimanapun, batu Roh Yuan adalah harta karun alam, sementara Yuan Spirit Divine Elixir ini buatan. Murid Pilfali tidak terlalu peduli tentang basis kultivasi, dan murid Foundation Forging di Pilfali benar-benar khawatir tentang basis kultivasi mereka yang meningkat terlalu cepat, jadi mereka tidak pernah menggunakan ramuan surgawi Roh Yuan ini. Jadi sementara kolam ini mungkin merupakan harta yang tak ternilai bagi sekte dunia luar, itu pada dasarnya tidak berguna bagi Pilfali. Jika Pilfali belum begitu kaya, mereka hanya akan menjualnya. Hanya uang yang akan mereka dapatkan dari kolam Dewa Roh Yuan ini sudah cukup untuk menenggelamkan orang lain. Tidak buruk, sepertinya tempat ini secara khusus disiapkan untukku. Petik 2. Longchen melompat ke dalam kolam. Dia menemukan bahwa kolam itu sedalam beberapa mil, dan formasi besar di dasarnya menarik energi dari dunia dan ke dalam kolam. Bas. Empat lautan qi dan 108 ribu platform abadi di tubuh Longchen mulai berputar. Energi api menyelimuti tubuhnya dan mulai dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual Yuan di sekitarnya. Jika Longchen menggunakan cincin surgawi, penyerapannya akan jauh lebih cepat, tetapi dengan kutukan, dia hanya bisa menggunakan energi apinya untuk menyerap energi spiritual Yuan. Nyanyian muncul. Saat dia menggunakan nirvana scripture, cincin berwarna darah muncul di belakangnya. Itu adalah upayanya menggunakan energi apinya untuk meniru cincin surgawinya. Yuan Spirit Divine Elixir di sini bukanlah air dan tidak terpengaruh oleh cincin api ini. Cincin api mulai berputar. Meskipun itu tidak se-efektif cincin surgawi asli, itu masih efektif, seperti rahang mengangam lahap Yuan Spirit Divine Elixir. Energi kemudian diserap oleh 108 ribu platform abadi. Tubuh Longchen mulai bersinar dan memancarkan udara suci. Penatu Azu telah pergi dengan marah dan hanya mengirim beberapa orang untuk menjaga pintu masuk, tidak membiarkan siapapun mengganggu Longchen. Dia tidak menyadari bahwa kepergiannya yang marah hanya menguntungkan Longchen. Kolam besar mulai turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Platform abadi Longchen berguncang dan sekali lagi naik level. Ombak besar mengamuk di kolam. Haha, panggung surga ke-10. Petik 2. Longchen senang? Tetapi dalam sekejap, ekspresinya berubah. Setelah mencapai tahap surga ke-10, ia menemukan bahwa peredaran platform abadi menyebabkan meridiannya sedikit membengkak. Sepertinya tubuh fisik saya masih belum cukup kuat. Itu tidak dapat menahan kekuatan 108 ribu platform abadi saya. Yah, aku tidak bisa diganggu. Bagaimanapun, saya tidak bisa menggunakan cincin surgawi atau baju perang saya juga. Saya hanya harus menjadi pembudidaya api untuk saat ini. Petik 2. Longchen tidak bisa diganggu dengan masalah tubuh fisiknya sekarang. Dia terus menyerap energi. Setelah mencapai tahap surga ke-10, tingkat penyerapannya juga meningkat. Kolam Dewa Rohyuan menurun dengan cepat. Sekarang tinggal berjalan kaki. Ledakan. Tubuh Longchen bergetar sekali lagi saat dia mencapai panggung surga ke-11. Meskipun Longchen tidak mengedarkan kekuatan platform abadi dengan sengaja, mereka diaktifkan sendiri ketika dia maju. Meskipun upaya terbaiknya untuk mengendalikannya, semburan rasa sakit masih datang dari meridiannya. Rasanya seperti jutaan jarum menusuk mereka. Longchen tidak peduli. Mengepalkan giginya, dia terus menyerap energi. Dia bahkan tidak tahu betapa menakutkannya energi di platform abadi sekarang, tapi dia tahu bahwa bahkan tanpa kutukan hantu jiwa dunia bawah, tubuhnya tidak akan tahan menggunakannya. Platform abadi miliknya berbeda dari platform orang lain. Rune di tubuhnya mengandung dua jenis energi. Satu energi menopang tubuh fisiknya, sedangkan energi lainnya mirip dengan energi lautan kinya. Kedua energi ini saling mendukung dan dapat melepaskan gabungan energi yang sangat besar. Namun, saat ini, dia tidak dapat menggunakan energi pertama karena tubuh fisiknya tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menggunakan yang kedua. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, permukaan air kembali tenggelam secara drastis. Longchen batuk darah beberapa kali saat retakan muncul di tubuhnya. Sial, betapa berbahayanya. Saya hampir meledak. Petik dua. Longchen hampir meledak dari kekuatan platform abadi ketika dia maju ke panggung surga ke-12. Tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Platform abadi aslinya berbentuk silinder tiba-tiba terkompresi, menyusut satu tingkat penuh. Ketika platform abadi seperti pilarnya dikompresi, mereka tiba-tiba melepaskan gelombang energi mengerikan yang hampir membunuhnya. Sepertinya aku benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Jika saya mati seperti ini, saya bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Petik dua. Longchen menggigil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tapi dia berhasil bertahan dan dia terus menyerap energi. Penatu Azu menunggu tiga hari, tetapi dia tidak melihat Longchen keluar. Dia menjadi tidak sabar. Menurut alasannya, Longchen seharusnya keluar hanya dalam sehari. Bagaimanapun, basis budidayanya sudah berada di Heaven State Foundation Forging ke-9. Untuk menyerap Yuan Spirit Divine Elixir untuk mencapai lingkaran besar dari Foundation Forging seharusnya tidak memakan waktu lama. Namun, dia menolak untuk masuk ke dalam untuk mendapatkan Longchen karena dia merasa bahwa Longchen kemungkinan besar mencoba mempermainkannya. Dia sebelumnya mengatakan bahwa Longchen harus keluar sendiri dan tidak ada yang melayaninya. Jika dia masuk untuk mendapatkan Longchen, dia akan menamparkan wajahnya dan diejek oleh Longchen. Penatu Azu memiliki tujuan sendiri untuk berteriak di Longchen. Ego Longchen telah meningkat secara berbahaya, dan dia perlu diberi pelajaran. Namun, tiga hari itu terlalu lama. Saat Penatu Azu ragu-ragu apakah Longchen melakukan ini dengan sengaja atau tidak, suara ledakan datang dari dalam, dan tanah berguncang dengan keras. Dia segera bergegas masuk tanpa mempedulikan kekhawatiran sebelumnya. Ketika dia membuka pintu batu dan melihat ke dalam, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pelindung Zuo, kabar buruk. Apa yang terjadi? Penatu Azu dengan gugup berlari ke kamar Zuo Tianxiang. Melaporkan ke pelindung Zuo, Longchen. Dia, dia menyerap semua ramuan suci Rohyuan. Suara elder Zhu bergetar. Dia tahu bahwa kolam dewa Rohyuan tidak terlalu penting bagi murid Pilfali, tetapi itu masih merupakan kekayaan yang sangat besar. Omong kosong, itu tidak mungkin. Zuo Tianxiang sangat marah. Yuan Spirit Divine Elixir telah terakumulasi selama lebih dari 100 ribu tahun. Bahkan 1 juta murid Foundation Forging tidak akan mampu menyerap semuanya. Itu benar. Saya pribadi melihatnya. Longshan itu menyerap semuanya, bahkan tidak menyisakan setetes pun. Tetua Zhu ingin menangis. Ketika dia masuk, dia berhasil melihat Longshan menyerap sedikit yang tersisa. Dia secara pribadi telah menyaksikan ampas terakhir memasuki tubuhnya. Ini tidak mungkin. Itu pasti telah mencurinya secara diam-diam. Benar-benar tidak ada yang menyelamatkan si bodoh ini. Zuo Tianxiang mencibir. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa satu orang bisa menyerap stok yang telah dikumpulkan Pilfali selama lebih dari 100 ribu tahun. Itu mungkin. Tapi lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana itu bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Penatua Zhu ragu-ragu. Memang benar ini adalah kemungkinan. Mungkin Longshan telah mencuri sebagian besar ramuan sebelum membuat gangguan untuk menariknya masuk. Semua agar dia bisa menyaksikan Longshan menyerap bagian terakhir. Namun, bagaimana Longshan bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Apakah dia idiot? Apakah Anda ingin saya melakukan pencarian tubuh dan menambahkan beberapa penyiksaan? Cahaya ganas muncul di mata Penatua Zhu. Dia membenci Longshan dan berharap bisa menyiksanya dengan baik. Tidak dibutuhkan. Longshan benar-benar jatuh di bawah hatinya iblis dan berubah menjadi idiot. Jalannya sangat berbeda dari yang lain. Saat Anda kembali, segel kolam surgawi dan larang orang lain masuk. Jika murid perlu masuk, katakan bahwa formasi perlu diperbaiki dan mereka harus datang nanti. Kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk saat ini. Biarkan si bodoh itu berjingkrak-jingkrak, tapi begitu dia menyelesaikan tugasnya di wilayah api naga langit, kami akan melenyapkannya. Dia tidak akan bisa lolos dengan hal-hal pil vali. Ajari dia seni sihir api yang kuat, terutama gerakan yang menukar cedera dengan cedera. Gerakan bunuh diri adalah yang terbaik. Juga siapkan pil sembilan revolusi raging flame eksplosion untuknya, tapi jangan beritahu dia nama pilnya. Katakan saja begitu dia mengkonsumsinya, kekuatannya akan berlipat ganda beberapa kali, kata Zuo Tianxiang. Iya, murid akan memenuhi harapan Anda. Elder Zhu tersenyum sinis. Sembilan revolusi raging flame eksplosion pil akan memungkinkan kekuatan seseorang melonjak dengan gila, tetapi begitu efek obatnya berlalu, konsumen hanya akan memiliki waktu dupa yang tersisa untuk menikmati hidup mereka. Memikirkan berapa Longshan pasti akan mati membuat Penatua Zhu merasa jauh lebih bahagia. Bab 1356 Longshan telah menyerap setiap tetes terakhir dari kolam Dewa Rohyuan, yang memungkinkan dia untuk akhirnya mencapai puncak panggung surgawi ke-12 dari penempaan yayasan. Dia hanya selangkah lagi dari ranah inti giok. Pada saat ini, 108 ribu platform abadi sekali lagi dikompresi oleh sejumlah energi, berubah menjadi bola. Bola-bola ini tercakup dalam rune aslinya. Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika pembudidaya normal menyerang ranah inti giok. Platform abadi mereka akan berubah menjadi bola saat mereka bersiap untuk memadatkan inti surgawi. Saat ini, satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah melepaskan rune aslinya. Kemudian dia bisa melangkah ke ranah inti giok. Rune ini seperti lapisan perlindungan untuk energi di dalamnya. Begitu mereka dilucuti, melalui baptisan petir, inti surgawinya akan benar-benar terbentuk. Saat ini, Long Chen berada di lingkaran besar Foundation Forging dan juga bisa dihitung sebagai setengah langkah alam jadekor. Tetapi pada saat yang sama dia senang dengan ini, dia juga dipenuhi dengan kengerian. Kengerian itu diarahkan pada jumlah energi yang terkandung dalam platform abadi miliknya. Saat ini, dia seperti fas berisi 108 ribu bom. Setelah satu diledakan, tubuhnya tidak akan ada lagi. Terlepas dari pengalaman sebelumnya, dia telah meremehkan tiga panggung surga terakhir dari seni tubuh hegemon sembilan bintang. Setiap kemajuan telah meningkatkan kekuatan platform abadi sepuluh kali lipat. Saat ini, bahkan hanya mengekstraksi energi mereka dan mengubahnya menjadi energi api harus dilakukan dengan hati-hati. Secara tidak sengaja menggambar terlalu banyak akan membuatnya meledak. Long Chen tidak pernah merasakan penghormatan seperti itu pada seni tubuh hegemon bintang sembilan. Teknik budidaya ini pasti tak tertandingi di dunia ini. Long Chen meninggalkan kolam Dewa Roh Yuan. Dia mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan sebelum akhirnya terbiasa dengan tubuh barunya. Dia sekarang dapat mengekstrak Yuan spiritual di platform abadi dan mengubahnya menjadi energi api tanpa terlalu khawatir meledak. Jumlah energi api yang bisa dia hasilkan sekarang pada dasarnya tidak terbatas. Saat ini, dia hanya bisa menjadi pembudidaya api yang lengkap dan tidak bisa menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya untuk bertarung. Hal yang membuat Long Chen penasaran adalah bahwa bertentangan dengan apa yang dia harapkan, pembalasan marah Zhuotian Xiang tidak pernah datang. Dia tidak pernah datang untuk menuntut jika dia telah mencuri Yuan spirit divine elixir. Penatuwa Zhu tidak pernah mengungkitnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Awalnya, Long Chen menganggap ini sangat aneh, tetapi kemudian dia menyadari Zhuotian Xiang benar-benar berencana menggunakannya sebagai alat pembunuh sekali pakai. Setelah pengasingannya, Penatuwa Zhu langsung melemparkan Long Chen ke pavilion pil surgawi dan memilih beberapa teknik jahat dan kejam untuk dialatih. Long Chen bertindak patuh dan mempelajarinya. Dengan energi dan kendali jiwanya yang kuat, mempelajari teknik-teknik ini mudah, dan Penatuwa Zhu puas dengan penampilannya. Namun, baik Penatuwa Zhu maupun Zhuotian Xiang tidak memutuskan untuk membuat Long Chen mengalami kesengsaraannya. Tidak ada cukup waktu, wilayah api naga langit akan dibuka hanya dalam beberapa hari. Dengan upaya Zhuotian Xiang, Long Chen bahkan tidak harus melalui ujian untuk menerima tempat untuk memasuki wilayah api naga langit. Murid lain memberinya tempat. Pada hari ini, ketika Long Chen akhirnya meninggalkan pengasingan, dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan anggota inti aliansi tombak surgawi lainnya telah berkumpul. Ayo pergi, kami hanya menunggumu, kata dan Yan Sui dengan acuh tak acuh. Long Chen tersenyum. Baik dan Yan Sui maupun Kandong Zhe tidak benar-benar peduli padanya. Di mata mereka, dia hanyalah bidak catur. Long San, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri setelah kamu memasuki wilayah api naga langit. Ingat, keselamatan dulu. Jangan merugikan orang lain. Hidup setiap orang adalah anugerah dari ayah dan ibunya. Kami tidak memprovokasi orang, tetapi kami tidak takut pada orang lain. Jika seseorang ingin membunuh Anda, Anda tidak perlu bersikap sopan. Bahkan jika Anda membunuh mereka sebagai pembalasan, Anda memiliki aliansi tombak surgawi di belakang Anda. Selanjutnya, Anda adalah magang terakhir Grand Elder. Jangan kehilangan muka untuk tuanmu yang jatuh. Kandong Zhe menepuk bahu Long Chen dengan serius. Saya tidak membutuhkan pengingat Anda. Saya akan membunuh siapa saja yang memprovokasi saya. Tentu saja, itu termasuk si idiot Jiang Zijun. Saya sekarang sangat kuat sehingga saya bisa membunuh siapapun, kata Long Chen dengan arogan. Kandong Zhe terkejut. Long San benar-benar kurang ajar bahkan tidak menempatkan Jiang Zijun di matanya. Itu bunuh diri murni. Apakah peringkat sembilan celestial benar-benar seseorang yang bisa dia tangani? Namun, dia tidak mengatakan ini dan malah mengangguk. Luar biasa, itu sikap yang benar. Pelindung Zuo telah memberimu beberapa misi. Dia ingin Anda menyingkirkan beberapa orang. Petik 2 Kandong Zhe tidak berbicara kali ini, tetapi mengiriminya pesan spiritual bersama dengan Ubin Giok. Perasaan surgawi Long Chen menyapu Ubin Giok. Dia dengan jijik berkata, Apakah dia meremehkanku? Apakah serangga ini layak saya bunuh secara pribadi? Petik 2 Ada lusinan nama di Ubin Batu Giok, dan ada juga rekaman penampilan mereka sehingga dia bisa tahu siapa mereka. Orang-orang ini semua adalah murid yayasan tempa, jadi basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Tapi mereka semua jenius alkimia dan memiliki posisi tinggi di Divine Sealed Alliance. Zuo Tianxiang ingin dia membunuh para jenius ini. Setelah para jenius ini mati, aliansi perisai surgawi akan terluka parah. Aliansi tombak surgawi akan berubah dari memiliki kelemahan dalam hal jenius alkimia menjadi keuntungan absolut. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Long Chen, membunuh orang-orang ini akan sangat mudah. Itulah mengapa Long Chen dengan sengaja mengungkapkan rasa jijiknya. Akan lebih baik jika kamu menganggap ini serius. Jika Anda gagal, jangan pernah berpikir untuk terus hidup bahagia di Pilvali. Tetapi jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, prospek Anda di Pilvali tidak akan terbatas. Jangan bercanda tentang ini, kan Dongze memperingatkan. Dia tidak punya pilihan selain memberi Long San peringatan, karena dia benar-benar khawatir Long San menganggap kata-katanya tidak lebih dari kentut dan merusak masalah ini. Berhenti mengkhawatirkan. Saya bukan sampah seperti orang-orang ini. Ngomong-ngomong, tidak masalah bagiku untuk membunuh lebih banyak orang daripada hanya mereka yang ada didaftarkan. Ada banyak orang di vaksi lawan yang menurut saya sangat tidak menyenangkan, kata Long Chen. Mendengar ini, matakan Dongze berbinar sesaat sebelum dia menyembunyikannya. Awalnya, dia khawatir Long San tidak akan berani membunuh orang, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu memberinya dorongan lagi. Bunuh mereka sesukamu. Semakin banyak Anda membunuh, semakin besar pahala Anda, katakan Dongze secara spiritual. Dia kemudian membuka mulutnya untuk berkata, ingat, kamu adalah anggota dari Divine Spirit Alliance. Tidak ada yang bisa memprovokasi kita. Petik 2. Long Chen mengangguk, senyum di wajahnya. Dia menjelaskan masalah ini dengan jelas. Zuo Tianxiang membesarkannya hanya untuk penggunaan yang satu ini. Setelah wilayah api naga langit ditutup, bahkan jika dia keluar hidup-hidup, dia mungkin akan dieksekusi. Pada saat itu, dia akan mengatakan bahwa Long San telah menjadi gila dan tanpa pandang bulu membunuh orang-orang di wilayah api naga langit. Kemudian dia akan menemukan alasan untuk membunuhnya sehingga tidak ada yang bisa bersaksi. Namun, Long Chen benar-benar merasa bahwa rencana ini menggelikan. Bahkan jika dia dieksekusi, dapatkah kematian begitu banyak murid benar-benar diganti hanya dengan kematiannya. Lebih jauh lagi, orang yang telah menariknya ke pilvali dan membesarkannya, Zuo Tianxiang, akan memiliki 90 persen kesempatan untuk dipersembahkan sebagai korban karena kematian tersebut. Long Chen benar-benar tidak tahu persis apa yang sedang dipikirkan Zuo Tianxiang. Dengan betapa liciknya dia, dia tidak akan menjadi sesuatu yang begitu bodoh. Apakah dia punya cara untuk melarikan diri dari hukumannya? Dia tidak bisa memahaminya, tetapi dia tidak bisa repot-repot membuang energi untuk memikirkannya. Masalah itu tidak penting. Dia tidak menyangka Zuo Tianxiang akan mengorbankan dia begitu cepat, jadi dia harus memikirkan cara untuk keluar darinya. Saat dia merenungkan ini, mereka tiba di formasi transportasi di dalam pilvali. Murid aliansi perisai surgawi sudah menunggu. Murid aliansi perisai surgawi menatap dingin ke arah mereka. Permusuhan mereka jelas. Kakak magang kakak Zijun, sudah lama tidak bertemu. Anda terlihat ramah seperti biasa. Oh, kenapa pilferi belum datang? Kan Dongze pura-pura berseru kaget. Karena Wan King dan Long San, Peripil telah bermusuhan dengan Jiang Zijun, dan itu telah mencapai titik di mana Peripil berhenti peduli tentang aliansi perisai surgawi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di pilvali, jadi jelaskan Dongze mengejeknya. Wajah Jiang Zijun pucat. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda memiliki energi, Anda harus fokus pada peningkatan kemampuan alkimia aliansi tombak surgawi Anda. Setiap kali ada ujian, bukankah kamu selalu dikalahkan secara menyedihkan? Petik 2. Kan Dongze hanya tersenyum dan tidak membantahnya. Hal utama adalah tidak ada cara untuk berdebat. Aliansi perisai surgawi benar-benar menekan mereka dalam hal alkimia. Long San, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Jiang Zijun yang agung, master dari Divine Sealed Alliance. Dia pahlawan di antara pria. Kalian berdua harus mengenal satu sama lain, katakan Dongze sambil mendorong Long San ke depan. Kan Dongze benar-benar jahat. Meskipun dengan jelas mengetahui Jiang Zijun membenci Long San sampai ke tulang, dia dengan sengaja membawanya keluar sebagai umpan sambil bertindak seperti dia tidak tahu tentang hubungan mereka. Cih, seseorang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk bertukar kata denganku. Akan lebih baik bagiku untuk tidak menonjolkan diri. Long San menggelengkan kepalanya dan bahkan tidak melihat Jiang Zijun. Profil rendah. Apakah mereka berasal dari aliansi perisai surgawi atau aliansi tombak surgawi, para murid semuanya bersatu dalam keheningan mereka. Jika Long San tetap rendah hati, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjaga profil tinggi. Meskipun dia tahu bahwa Kang Dong Zhe dengan sengaja mencoba membuatnya marah, Jiang Zijun tidak dapat menahan diri. Kemarahannya melonjak. Long San, lebih baik kamu berhati-hati. Aku akan memberimu pelajaran di wilayah api naga langit. Petik 2. Long Chen menghela nafas. Jiang Zijun ini pasti idiot. Yang diinginkan Kang Dong Zhe adalah dia mengatakan ini. Tapi dia tetap tidak menyadarinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Tanpa pilferi, Divine Sealed Alliance yang dipimpin oleh Jiang Zijun tidak akan bertahan lama sebelum dimusnahkan. Saat Jiang Zijun mengancam Long Chen, Kang Dong Zhe dan Dan Yan Sui bertukar pandang. Keduanya melihat senyuman tersembunyi satu sama lain. Long Chen tiba-tiba merasakan kecemasan. Tidak heran dia merasa perhitungannya salah. Mungkinkah orang-orang sejati yang ingin menjebaknya adalah dua orang ini dan bukan Suo Tian Xiang? Tepat pada saat ini, semua orang terdiam, dan sekelompok orang perlahan berjalan. Yang di depan adalah kecantikan yang tak tertandingi, peripil dalam gaun putih bersihnya. Bab 1357 banding 1357 Peripil berjalan dengan anggun. Meskipun pernah melihatnya sebelumnya, banyak dari murid-murid ini yang membuat mereka terengah-engah olehnya. Semua pria menatap dengan penuh hormat pada keindahan yang tak tertandingi ini. Kelompok pilferi terdiri dari murid-murid netral di dalam pil Hall Divine. Baginya untuk ikut dengan mereka menyatakan bahwa dia telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Divine Sealed Alliance. Itu membuat murid aliansi perisai surgawi menghela nafas dengan sedih. Tatapan dan Yan Sui menjadi lebih tajam. Dia juga cantik, dan meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang bisa menyebabkan runtuhnya suatu bangsa, sosok dan udaranya yang megah sudah cukup untuk membuat pria tergila-gila. Namun, kesombongan bawaannya membuat orang lain tidak nyaman di sekitarnya. Sebagai perbandingan, Pilferi jauh lebih cantik dan tidak memiliki kesombongan. Dia hangat dan ramah. Itu adalah sesuatu yang membuat orang lain menghormatinya secara alami. Yang dipuja orang bukanlah posisinya atau kecantikannya, tetapi karakter moral yang luhur itu. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Bahkan jika penampilan dan Yan Sui bisa melampaui Pilferi, dia tidak bisa mempelajari sikap mulia Pilferi. Itu adalah kualitas batin. Sementara yang lain juga merasa dan Yan Sui cantik, sekarang Pilferi juga hadir, dia kehilangan kilau. Meskipun dan Yan Sui melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kecemburuannya, Long Chen dengan mudah melihat melalui tindakannya. Kaka, hati-hati. Saya mendengar orang lain akan mempersulit Anda. Wan King berdiri di sisi Pilferi. Dia dengan malu-malu berbicara kepada Long Chen, tampak takut. Karena perkelahian di sekte dalam, dia sekarang takut pada Jiang Zijun. Ekspresi Jiang Zijun tenggelam, dan dia memelototinya, menyebabkan dia segera bersembunyi di balik Pilferi. Long Chen berjalan mendekat dan dengan lembut mengusap kepalanya. Dia tersenyum. Jangan khawatir, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah keturunan dari Warriors of the Starry Sky. Kekuatan saya tidak terbatas. Orang-orang yang ingin menargetkan saya ini semuanya sampah. Saya bisa membunuh mereka hanya dengan kentut. Petik 2. Kakak, kamu hanya membual. Aku tidak percaya padamu. Wan King tertawa. Peripil tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Long San benar-benar berani mengatakan apapun. Meskipun cara berbicaranya agak kasar, karakternya yang tidak terkendali membuatnya merasa lebih mudah untuk didekati. Ekspresi Jiang Zijun segera tenggelam setelah mendengar tawa Wan King. Long San meremehkan mereka. Salah satu murid di Fine Sealed Alliance kehilangan kesabaran dan menunjuk ke arah Long Chen, mengutuk, Long San, kamu. Oh, Long Chen mengayunkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Apa menurutmu nama Long San adalah sesuatu yang bisa kamu katakan? Panggil aku Tuan Panjang, kata Long Chen. Namun, begitu dia menamparnya, dia menyesalinya. Long Chen lupa bahwa dia telah mencapai lingkaran besar dari Foundation Forging. Basis budidayanya telah maju dengan jumlah yang sangat besar. Meskipun dia tidak menggunakan Yuan spiritualnya untuk mendukung tamparannya, kekuatan murni dari tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Hanya dengan kekuatannya yang paling ringan, kepala murid itu hampir meledak. Untungnya, pil flame milik murid itu secara otomatis melindunginya ketika dia merasakan bahayanya. Kalau tidak, tamparan ini akan membunuhnya. Kepalanya cacat, tampak hampir seperti telur pecah. Dia buru-buru menggunakan energi dausurgawinya untuk menyembuhkan dan mengonsumsi pil obat. Meskipun dia dengan cepat pulih, itu tidak mengubah fakta bahwa dia hampir mati barusan. Tamparan Long Chen telah menggantikan amarahnya dengan teror. Long San, kamu mendekati kematian. Raung Jiang Zijun. Aku sudah lama pacaran dengan kematian, tapi tidak ada yang berhasil membunuhku. Untuk kamu, kamu bahkan tidak cocok untuk mencoba, demus Long Chen. Long San, hati-hati di wilayah api naga langit. Jiang Zijun pasti akan mencoba membunuhmu di dalam. Meskipun dia bukan pembudidaya api murni, dia dapat menggunakan tekanan peringkat sembilan celestial dan kekuatan api buminya. Anda bukan tandingannya, memperingatkan Pilferi melalui pesan spiritual. Ya saya mengerti, aku tidak akan melakukan hal bodoh, jawab Long Chen dengan cara yang sama. Dengan kutukan yang menimpa tubuhnya, bahkan Pilferi tidak bisa merasakan kekuatan sejatinya. Yang bisa dia rasakan hanyalah kekuatan spiritualnya yang kuat dan tubuhnya yang kuat. Namun, hanya dua poin itu saja tidak cukup. Api buminya berada di peringkat di luar 30 teratas. Dia pasti akan ditekan oleh Jiang Zijun. Saya akan mengirimkan lokasi tablet asli Nirvana Scripture, serta peta rincin wilayah api naga surga, kepada Anda, kata Peripil. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Itu adalah peta yang ditandai dengan posisi kitab Nirwana. Terima kasih, saya akan mengingat bantuan ini. Long Chen sangat berterima kasih. Peripil telah sangat membantunya. Harus diketahui bahwa pembukaan wilayah api naga langit ini adalah untuk para murid untuk menguji keberuntungan mereka. Pilferi tidak menawarkan peta para murid. Keduanya berkomunikasi dengan pesan spiritual. Dari luar, sepertinya mereka saling menatap dalam-dalam. Tiba-tiba, suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur terdengar. Bahkan tatapan kandong Z berubah sedikit dingin. Di dalam pilferi, setiap murid laki-laki menyembah pilferi. Jadi, baginya untuk mengungkapkan perlakuan khusus kepada Long Chen membuat mereka hampir gila karena cemburu. Namun, bibir kandong Z kemudian melengkung. Dia memperhatikan seseorang yang terlihat seperti akan meledak. Ya, itu Jiang Zijun. Jangan hanya melihat wanita itu. Ingat, Anda bertanggung jawab menjaga Jiang Zijun di wilayah api naga langit. Jangan biarkan dia membantai Long San sejak awal. Jika itu terjadi, rencana kami hanya akan menjadi lelucon besar, dan Yan Sui memperingatkan. Aku tahu. Tidak masalah. Kan Dong Z mengangguk. Dia tidak membutuhkan pengingat ini. Jangan lupa mengatur yang lain. Lanjut dan Yan Sui. Sudah diatur. Begitu mereka memasuki wilayah api naga langit, mereka akan menemukan target mereka sendiri. Akan mudah bagi mereka untuk mengambil wajah Long San dan membunuh target mereka. Petik 2. Dan Yan Sui mengangguk. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa jika ada yang menyadarinya. Tepat pada saat ini, sekelompok murid lain berjalan, dan Long San sedikit terkejut. Murid-murid ini sangat kuat. Mereka memiliki fluktuasi api yang kuat yang keluar dari mereka. Selanjutnya, mereka memancarkan aura pertempuran yang tidak dimiliki oleh murid-murid di Fine Pill Hall. Ini adalah pembudidaya api yang telah melihat medan perang berdarah yang sebenarnya. Mayoritas dari mereka berada di ranah inti giyok, dan mereka memiliki aura yang sangat kuat. Pemimpin mereka adalah pria besar. Dengan cambang dan mata perunggunya, dia terlihat sangat garang. Namun, dia tampak lelah, seperti dia baru saja bergegas dari dunia luar. Faktanya, banyak dari orang-orang ini tampak lelah bepergian seperti dia. Mereka jelas-jelas bergegas dari suatu tempat di luar Pilfali, kembali secara khusus ke wilayah api naga langit. Pembukaan wilayah api naga langit adalah manfaat yang diberikan lembah Pil kepada murid-muridnya. Itu memiliki Earth Flame Spirit Beast yang bisa mereka taklukkan. Adapun api bumi jenis apa yang mereka dapatkan, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan mereka. 20 api bumi teratas tidak dapat ditukar dengan poin prestasi di dalam Pilfali. Jika seorang murid menginginkan hal seperti itu, mereka harus menemukannya sendiri, biasanya di wilayah api naga langit. Bahkan Kandongze, dan Yansue, dan Jiang Zijun menggunakan api di luar 20 teratas peringkat api bumi. Sebagian dari orang-orang ini telah memasuki wilayah api naga langit sebelumnya, tetapi keberuntungan mereka tidak baik dan mereka belum mendapatkan api bumi yang sesuai. Harus diketahui bahwa api bumi yang terlalu kuat bukanlah keberadaan yang bisa mereka taklukkan. Sebaliknya, ada bahaya kematian mereka. Menurut aturan Pilfali, murid Jadekor dan di bawahnya memiliki tiga kesempatan untuk memasuki wilayah api naga langit. Jika mereka tidak mendapatkan apapun dalam tiga upaya itu, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak memiliki takdir dengan wilayah api naga langit. Di masa depan, mereka mungkin tidak akan memiliki lebih banyak ruang untuk pertumbuhan jika mereka tidak dapat menemukan api bumi yang kuat, dan Pilfali mungkin akan meninggalkannya begitu saja. Peripil secara alami merupakan pengecualian. Dia memiliki api surgawi bawaan dan tidak perlu menaklukkan api bumi. Jadi dia tidak memasuki wilayah api naga langit. Apakah kamu Peripil? Saya Kuda Jiang. Bertemu dengan baik, pria besar itu menangkupkan tinjunya ke Pilferi. Suaranya seperti banjir yang menderu-deru. Hati Longchen bergetar. Berdasarkan aura orang ini, dia mungkin juga menghususkan diri pada kekuatan. Dia tidak menyangka akan ada pembudidaya api dengan tubuh fisik yang begitu kuat. Senior magang saudaraku terlalu sopan, jawab Peripil. Peripil merasa seperti dia pernah mendengar namanya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingat. Setelah menyapa Peripil, Kuda Jiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menemukan tempat untuk menutup mata dan istirahat. Suasananya menjadi agak aneh. Rasanya seperti ada arus bawah yang mengalir di udara, membuat mereka sulit bernapas. Tepat pada saat ini, formasi transportasi menyala, membentuk penghalang besar. Fluktuasi spasial yang kuat datang dari dalam penghalang. Wilayah api naga langit adalah dunia kecilnya sendiri. Itu tidak di dalam benua surga bela diri. Untuk mencapainya, mereka harus melalui formasi transportasi ini. Ayo pergi. Kan Dongze memimpin orang-orangnya masuk. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Longchen melambai ke Pilferi dan Wan King, mengepalkan tinjunya untuk mengekspresikan kemenangan kepada mereka saat dia buru-buru mengikuti Kan Dongze dan Dan Yan Sui. Mereka baru saja melangkah ke formasi transportasi ketika dunia berputar di sekitar mereka. Longchen merasa seperti dia telah memasuki kompor. Gelombang panas menyerangnya. Orang biasa akan terbakar hanya dengan bernafas di sini. Bahkan dia harus mengedarkan energi apinya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, jubahnya akan terbakar. Saat dunia berhenti berputar, dia melihat lautan lahar. Di kejauhan ada gunung-gunung tinggi, namun juga tidak tampak seperti gunung. Sebaliknya, mereka seperti pulau yang berguling-guling di atas lahar. Semuanya di sini dipenuhi dengan energi api yang pekat. Longsan, cepat pergi, kata Kan Dongze. Jangan berpikir kamu bisa menyuruhku berkeliling. Aku akan pergi kapanpun aku mau, ejek Longchen. Dia menghancurkan jimat teleportasi dan langsung menghilang dari pandangan mereka. Bab 1358 banding 1358. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ini. Kan Dongze tidak bisa menahan amarah saat dia melihat kemana Longchen baru saja. Tidak terlalu peduli dengan orang mati. Mereka juga telah datang, jadi selama Anda mengawasi Jiang Zijun, pasti tidak akan ada masalah. Setiap orang memiliki pekerjaannya juga, kata Dan Yansue. Alasan Dan Yansue bergegas ke sini di depan murid-murid aliansi perisai surgawi adalah agar Longchen diteleportasi di depan mereka. Itu untuk menghindari Jiang Zijun mengincarnya. Dengan murid-murid di Fine Sealed Alliance juga masuk, semua orang mulai berpencar, semuanya mencari peluang mereka sendiri. Baiklah, permainan kucing dan tikus telah dimulai. Ingat, saat Anda menemukan Longshan, lepaskan sinyalnya. Aku ingin membuatnya hidup lebih buruk dari kematian. Teriak Jiang Zijun kepada orang-orang di sampingnya. Pada saat Jiang Zijun masuk, dan Yansue dan yang lainnya sudah bergegas pergi. Dia tahu bahwa Dan Yansue dan yang lainnya tidak akan hanya menonton saat dia membunuh Longshan dengan mudah, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka memimpin awal ini sehingga mereka bisa memulai permainan kucing dan tikus ini. Iya, semua murid di Fine Sealed Alliance tersebar. Mereka bahkan memiliki lebih banyak orang daripada di Fine Sealed Alliance, dan peluang mereka untuk bertemu Longchen lebih besar, terutama dengan mereka telah diberi perintah untuk memburu Longchen sebagai prioritas utama mereka. Adapun mencari api bumi, itu bisa dilakukan perlahan. Bagaimanapun, wilayah api naga langit akan terbuka selama sebulan. Meskipun itu sangat besar, dan waktu sebulan bahkan tidak cukup untuk mencapai tepinya, semuanya dimulai dari tempat yang sama. Bagi banyak orang ini untuk mencari satu orang daripada Earthflames membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk tersandung ke salah satu dari mereka. Tepat pada saat ini, kuda Jiang yang besar juga masuk. Saudara kuku, jika kamu bertemu Longsan, kuharap kamu tidak segera membunuhnya. Saya memiliki cara yang lebih baik untuk menanganinya dan membuatnya merasakan betapa mewahnya kematian, kata Jiang Zijun. Terserah keberuntungan Longsan, saat saya menyerang, tujuan saya adalah membunuh. Tapi saya tertarik dengan saran ini. Selamat tinggal, kuda Jiang acuh tak acuh. Api keluar dari dirinya, dan sepasang sayap api muncul di punggungnya. Dia bergegas pergi seperti bintang jatuh. Murid Flame Divine Palace memasuki wilayah api naga langit, mereka semua dengan bersemangat bergegas untuk menemukan peluang mereka sendiri. Di sisi lain dari formasi transportasi, Pilferi perlahan pergi saat dia berhenti dan melihat ke belakang. Dia tiba-tiba teringat di mana dia mendengar nama kuda Jiang. Kaka, ada apa? Tanya Wan King. Tidak apa, ayo kembali. Petik 2. Peripil menggelengkan kepalanya dan membawa Wan King pergi, tapi kekhawatiran masih ada di wajahnya. Tidak heran dia merasa kuda Jiang sudah dikenalnya. Dia adalah saudara tiri Kucun Seng. Salah satunya berjalan di jalur alkemis, sementara yang lain berjalan di jalur kultifator api. Dan bahkan di antara para pembudidaya api, kuda Jiang sangat menakutkan. Dia adalah peringkat 9 Celestial. Long Chen telah membunuh saudaranya, Kucun Seng, dan sekarang kuda Jiang telah memasuki wilayah api naga langit. Tujuannya jelas. Namun, mereka sudah masuk, dan mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Satu-satunya yang bisa diandalkan Long San adalah dirinya sendiri. Ruang berguncang, dan Long Chen muncul di atas gunung, yang seluruhnya terdiri dari batu. Gunung itu memiliki beberapa celah samar yang hampir menyerupai sarang lebah. Ini adalah hasil dari energi api yang terus-menerus membasuhnya. Bau terbakar masih tertinggal di udara. Melihat keluar dari gunung yang tinggi ini, dia melihat lautan lava di sekelilingnya. Nah, itu lebih seperti rawa lava. Tapi dia tidak bisa melihat jauh karena panas menyebabkan ruang berputar, memotong jangkauan visual efektifnya menjadi sekitar 10 mil. Bagiku untuk dapat berteleportasi dalam ruang yang tidak stabil seperti itu, Pil Fali benar-benar peduli padaku. Long Chen terkekeh. Jimat teleportasi kuno yang baru saja dia gunakan adalah harta mutlak. Para pembudidaya jimat hari ini tidak mungkin membuat jimat seperti itu. Untuk memungkinkan Long Chen untuk memulai, Pil Fali telah memberinya jimat yang sangat berharga. Itu menunjukkan betapa mereka sangat memandangnya. Saya seharusnya tidak terburu-buru untuk mendapatkan tablet asli. Saya harus menaklukkan beberapa api bumi terlebih dahulu. Semua itu memiliki api bumi yang lebih kuat dariku. Akan merepotkan untuk bertemu dengan mereka seperti saya sekarang. Petik 2 Long Chen melihat sekelilingnya dan kemudian memeriksa dengan peta yang diberikan peri pil padanya. Dia menyadari bahwa dia hanya seribu mil dari titik transportasi. Apa itu? Bukankah itu mengatakan itu bisa mengirim saya hingga sepuluh ribu mil jauhnya? Touch. Ini pasti kesialanku lagi. Petik 2 Long Chen mengulurkan tangan, dan Huo Long muncul. Dia melompat ke punggung Huo Long dan mereka bergegas pergi. Huo Long, bagikan pandanganmu denganku. Melalui indera Huo Long, Long Chen mampu melihat lebih jauh dalam ruang yang berapi api ini. Di dalam wilayah api naga langit, penglihatan dan kekuatan spiritualnya ditekan. Tapi Huo Long seperti ikan di air di sini. Jika dia tidak memberi tahu Huo Long untuk tidak menimbulkan gangguan, itu mungkin akan menderu-deru dengan penuh semangat. Udara dipenuhi dengan energi api yang pekat, yang merupakan makanan terbaik bagi Huo Long. Itu seperti ki spiritual yang padat bagi para kultifator. Long Chen bergegas pergi dengan Huo Long selama 6 jam. Di dalam wilayah api naga langit, kecepatan Huo Long sangat menakutkan. Mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh, namun ketika dia memeriksa peta, dia menemukan bahwa jarak yang sangat jauh ini sama sekali tidak seberapa dibandingkan dengan wilayah api naga langit secara keseluruhan. Mereka berada di tengah perjalanan ketika suara gemuruh datang dari bawah mereka. Seorang tokoh besar menyerang Huo Long. Itu adalah binatang roh api bumi dalam bentuk piton api. Itu memancarkan tekanan yang kuat. Huo Long, jangan berdiri di atas kesopanan. Makan itu, Long Chen tertawa. Ini adalah pesta untuk Huo Long. Huo Long, yang awalnya menjaga ukurannya hanya 300 meter, tiba-tiba tumbuh secara eksplosif. Sebelumnya, Long Chen telah menyuruhnya untuk menyembunyikan auranya agar tidak mudah dirasakan. Tapi sekarang saatnya untuk mulai menarik perhatian api bumi. Ukuran api piton kurang dari 1 persepuluh dari 30 ribu meter Huo Long. Itu langsung dimakan. Tubuh Huo Long tiba-tiba berkedip karena langsung menyerap semua energinya. Auranya juga meningkat dalam kekuatan. Binatang roh api bumi itu mungkin tidak berperingkat sangat tinggi. Selain itu, itu belum sepenuhnya matang. Huo Long, ayo lanjutkan makan. Petip 2. Long Chen dan Huo Long melanjutkan. Dengan Huo Long tidak lagi perlu menyembunyikan auranya, ia mulai merajalela di seluruh wilayah ini, berusaha menarik lebih banyak api bumi. Oh, kami telah diperhatikan. Mungkin itu telah ditarik oleh provokasi Huo Long, tetapi aura menakutkan tiba-tiba mulai mengalir ke lokasi mereka. Seekor macan tutul api besar tiba-tiba melompat keluar dari ruang berputar. Itu sebesar gunung, dan tekanan yang datang darinya membuat hati Long Chen bergetar. Macan tutul api ini memiliki pola seperti koin tembaga di seluruh tubuhnya. Masing-masing koin tembaga itu memiliki bunga berwarna darah di tengahnya. Peringkat ke-19 di Earth Flame Rankings, Scarlet Blood Heart Flame. Ini adalah harta karun yang menyenangkan Long Chen. Dia tidak berharap seberuntung itu untuk mencapai 20 api bumi teratas dengan begitu cepat. Macan tutul api menyerang ke depan seperti binatang ajaib yang kejam, bulunya merinding. Ini mengirim cakar ke Huo Long, sementara Huo Long bertemu langsung. Akibatnya, Huo Long hancur berkeping-keping dengan cakar. Huo Long bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari macan tutul api. Fakta ini mengejutkan Long Chen. Harus diketahui bahwa selama ini, Huo Long telah menyerap sejumlah besar esensi api bumi. Kekuatannya telah meningkat pesat, namun macan tutul api ini masih mengunggulinya. Itu benar-benar layak menjadi peringkat ke-19 di peringkat api bumi. Raungan sengit terdengar saat Huo Long terkondensasi lagi. Itu menyerang macan tutul api. Tabrakan sengit mengguncang dunia. Ini adalah jenis pertempuran paling primitif. Tidak ada teknik karena mereka bertabrakan lagi dan lagi. Teknik dan fleksibilitas Huo Long benar-benar 100 kali lebih baik daripada macan tutul api ini. Tetapi perbedaan energi api terlalu besar untuk dimanfaatkan. Dalam sekejap, itu terbelah menjadi dua oleh macan tutul api. Setelah direformasi, kekuatan Huo Long turun sedikit, dan itu mengeluarkan raungan yang marah. Itu tidak berdaya melawan macan tutul api. Huo Long, jangan panik. Hentikan. Long Chen telah dengan cermat menyerap macan tutul api. Keberadaan alami ini benar-benar kuat. Pakar inti giok biasa tidak akan bisa mendekatinya bahkan sebelum dibakar. Bukan karena Huo Long tidak kuat, tapi orang ini terlalu menakutkan. Namun, keberadaan alam yang dibentuk oleh langit selalu memiliki kelemahan yang fatal. Mereka tidak punya otak. Long Chen membentuk segel tangan dan mulai bernyanyi. Krune api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan gila-gilaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah, Long Chen terkejut. Kitab Nirwana berkali-kali lebih kuat di sini daripada di dunia luar. Praktis, semua energi api tiba-tiba menjadi seperti hausepet yang patuh bergegas untuk membantunya. Dia terkejut, tapi dia tidak peduli dengan itu untuk saat ini. Huo Long sudah mulai pecah lagi. Rantai api mengembun di udara, masing-masing setebal beberapa meter. Mereka datang dari segala arah, mengelilingi macan tutul api. Seni api pilvali benar-benar kuat. Long Chen sangat senang. Merasakan kekuatan rantai api ini, Long Chen sangat mengalami teror di pilvali. Penjara surga bumi. Rantai ini tiba-tiba menjadi seperti jutaan ular, membentuk sangkar besar yang menyelimuti macan tutul api dan Huo Long. Huo Long segera menghilang saat Long Chen memanggilnya kembali. Sangkar itu sekarang dikencangkan di sekitar macan tutul api. Ukulan maut api memutar. Bab 1359 banding 1359. Sangkar api dikencangkan di sekitar macan tutul api. Itu berjuang keras, menyebabkan kandang terus bergetar. Kandang ini adalah teknik yang sangat kuat yang dia pelajari di pilvali. Jauh lebih rumit daripada Raging Flame Prison yang dia pelajari sebelumnya, dan itu juga jauh lebih menakutkan. Meskipun cash time agak lama, itu adalah teknik terbaik untuk digunakan melawan Earth Flame Spirit Beast. Sementara dia telah mengumpulkan kekuatan, Earth Flame Spirit Beast bahkan tidak tahu bahwa itu harus berjalan. Ini berjuang dengan gila-gilaan. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa itu membuat sangkar yang kuat ini bergetar hebat. Binatang roh api bumi ini sebenarnya sangat kuat. Long Chen kaget. Kekuatannya lebih besar dari yang dia perkirakan. Ukulan maut twisting flamenya tidak dapat langsung membunuhnya. Namun, kandang api terus menyusut. Meskipun tidak bisa membunuhnya, Earth Flame Spirit Beast tidak bisa bergerak. Tidak, bukan karena sangkarnya tidak cukup kuat, tapi energi mereka berasal dari sumber yang sama. Petik 2. Apakah itu huo long atau energi yang dia kumpulkan dengan kitab nirvana, semuanya adalah energi api. Menggunakan energi api untuk menyerang binatang roh api bumi secara alami akan memiliki efek kurang dari biasanya. Ini juga mengapa perkelahian antara pembudidaya api sangat membosankan. Kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama, jadi kecuali ada perbedaan kekuatan yang besar, itu akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Pembudidaya api di alam yang sama mungkin bertarung selama beberapa hari tanpa menentukan pemenang. Pada akhirnya, itu tergantung pada yuan spiritual dan energi jiwa siapa yang lebih besar. Itulah mengapa tidak ada yang tertarik menyaksikan pertarungan pembudidaya api. Sekarang Long Chen berada di jalan buntu melawan Earth Flame Spirit Beast ini. Dia tidak bisa membunuhnya, tapi tidak bisa keluar dari sangkarnya. Huo Long, keluar dan makanlah, kata Long Chen. Huo Long terbang keluar dari lengan Long Chen dan menggigit macan tutul api. Api menari-nari saat itu merobek sebagian darinya. Daging, ini sebenarnya adalah rune api paling murni dari macan tutul api. Itu dengan gila meronta dan meraung, tetapi sangkar itu mengikatnya, membuatnya bahkan tidak bisa bergerak, apalagi menyerang balik Huo Long. Melihat ini, Huo Long terus menggigitnya. Saat menghabiskan energinya, aura Huo Long semakin kuat, sementara macan tutul api mulai menyusut dan redup. Setelah beberapa saat, Huo Long tidak lagi dapat terus makan lebih banyak energinya. Butuh sedikit waktu untuk mencernanya. Pada saat ini, dimungkinkan untuk melihat perbedaan di antara mereka. Huo Long harus istirahat tujuh kali sebelum melahapnya sepenuhnya. Setelah melahapnya, aura Huo Long telah berubah total. Api terus-menerus meletus darinya, membuat seseorang mustahil untuk melihat tubuhnya. Long Chen tahu ini adalah akibat dari ketidakmampuan Huo Long untuk mengontrol kekuatan barunya. Perlu waktu untuk membiasakan diri. Oh, orang-orang datang secepat ini. Petik 2. Long Chen tiba-tiba melihat kekejauhan. Fluktuasi yang intens datang dari sana. Dia tahu bahwa kemungkinan besar, orang lain menaklukkan binatang roh api bumi. Long Chen ingin melihatnya. Menyingkirkan Huo Long, dia bergegas. Setelah beberapa saat, fluktuasi menjadi lebih jelas. Dia dengan cepat melihat beberapa sosok melawan Earthflame Spirit Beast. Itu adalah binatang seperti Kalajengking. Karena mereka terlalu jauh, Long Chen tidak dapat melihat atribut uniknya, jadi dia tidak tahu apa itu Earthflame. Namun, hanya dari fluktuasi, dia tahu bahwa peringkatnya tidak akan terlalu rendah. Itu setidaknya jauh lebih kuat dari berserk Bloodflame yang dia konsumsi. Peringkatnya terlihat sekitar 26 atau 27. Melihat ke arah ketiga murid itu, dia dikejutkan oleh kebetulan. Mereka semua adalah murid dari aliansi Perisai Surgawi. Dua dari mereka ada dalam daftar orang yang seharusnya dia bunuh. Mereka adalah murid Foundation Forging, sedangkan yang ketiga adalah ahli Jadecor. Ahli Inti Giyok adalah Celestial Peringkat 8. Ketiganya terus-menerus membentuk segel tangan dengan serius. Sebuah rune merah darah berputar di sekitar dahi murid Inti Giyok, dan rantai darah terbang keluar di Earthflame Spirit Beast. Earthflame Spirit Beast saat ini sedang bertarung melawan rantai api yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki jejak darah di dalamnya. Earthflame Spirit Beast sedang berjuang begitu keras sehingga sepertinya rantai itu akan putus kapan saja. Mereka bertiga sangat gugup, menangkap binatang roh api bumi yang begitu kuat sangat berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar fokus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyegel binatang roh api bumi ini. Jika mereka gagal dan itu membuka segel mereka, jiwa mereka akan rusak secara permanen. Long Chen bisa melihat bahwa itu adalah peringkat 8 Celestial yang berniat menundukkannya. Dua lainnya hanya membantu. Kekuatan sebenarnya datang dari peringkat 8 Celestial. Manifestasinya diaktifkan di belakangnya, dan darah rohnya telah terkondensasi di rantai. Wajahnya pucat, menangkap binatang roh api bumi yang begitu kuat tidak mudah baginya, dan dia harus membayar harga yang sangat mahal. Mayoritas darah rohnya sudah habis. Namun, selama dia berhasil menangkapnya, itu akan sia-sia. Darah roh bisa perlahan pulih, tapi api bumi yang begitu kuat tidak ternilai harganya bagi seorang alkemis. Meskipun Pilfali juga memiliki Earth Flames dari peringkat ini, mereka hanyalah benih Earth Flame. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang roh api bumi ini. Jika dia bisa menyempurnakan binatang roh api bumi ini menjadi benih api bumi, itu akan berkali-kali lebih kuat dari benih api bumi biasa. Harus diketahui bahwa bagi alkemis, perbedaan sekecil apapun dalam kekuatan api bumi mereka bisa sangat menguntungkan mereka. Murid-murid yang telah memasuki wilayah api naga langit semuanya sudah siap. Mereka memiliki seni penyegelan yang kuat yang dapat didukung oleh darah roh untuk menangkap api bumi. Seni penyegelan semacam ini tidak akan membuat Earth Flame Spirit Beast merasa terancam punah. Sebaliknya, itu akan terasa sangat nyaman. Maka itu tidak akan melawan begitu keras. Saat peringkat delapan Celestial dituangkan dalam darah rohnya, perjuangan binatang roh api bumi melemah. Rantai darah roh menyebar seperti jaring, membungkus binatang roh api bumi dalam beberapa lapisan. Sekarang sepertinya dia tertidur. Hahaha, sukses! Celestial peringkat delapan pucat dan kelelahan, tapi dia sangat gembira. Dia hanya punya waktu untuk satu sorakan kesuksesan sebelum tombak api tiba-tiba menembus kepalanya dari belakang, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Longchen bersembunyi dan menonton, dan dia sudah lama melihat sosok yang diam-diam mendekat. Dengan ketiganya fokus pada Earth Flame Spirit Beast, mereka tidak merasakan bahaya ini. Akibatnya, ketika saraf mereka rileks setelah menyegel binatang roh api bumi, peringkat delapan Celestial terbunuh. Siapa di sana? Dua murid lainnya terkejut. Mereka tidak mengharapkan serangan diam-diam tiba-tiba. Selanjutnya, lawan mereka telah membunuh salah satu dari mereka tanpa ampun. Binatang roh api bumi ini milikku, Tuan Longsan. Kalian berdua semut tidak layak dibunuh. Enyahlah. Petik 2 Penyerang menyelinap tiba-tiba melepas topengnya, mengungkapkan Longsan. Kedua murid itu ngeri. Kembali dan laporkan pada si idiot Jiang Xi Jun bahwa dia harus mencuci lehernya. Aku akan segera mengambil alih kepalanya. Longsan itu mencibir pada mereka berdua dengan jijik. Longchen yang jauh menatap dengan kaget. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah upaya untuk menjebaknya. Tampaknya mereka telah diberi perintah untuk membunuh murid lain sambil menyamar sebagai dia. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, semua kematian orang-orang itu akan didorong ke dirinya. Kedua murid itu ketakutan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengeluarkan bola. Longsan itu segera menusup tombak apinya ke depan, menghancurkan lengannya. Bola itu mendarat di tangan Longsan, dan dia mencibir, Kamu ingin memanggil bala bantuan. Benar-benar mendekati kematian. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Petik 2. Longsan itu tiba-tiba melepaskan tombaknya. Api membumbung ke langit, dan lautan rune muncul di belakangnya. Dia juga peringkat delapan celestial. Murid-murid itu saling memandang dengan cemas. Mengatupkan gigi, mereka melesat ke arah yang berbeda. Huff, licik, demus longsan. Dia tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju earth flame spirit beast yang disegel. Binatang roh api bumi terikat dalam lapisan rantai api yang seperti kepompong. Ada banyak lapisan rune berwarna darah di antara mereka. Melihatnya, longsan tersenyum. Ini adalah keuntungan sampingan yang cukup besar. Longsan baru saja mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam ruang spiritualnya ketika benda itu menghilang. Tiba-tiba, sosok muncul di depan longsan. Longsan. Longchen memandangi orang yang sangat terkejut ini. Dia mencibir, penyamaranmu tidak buruk. Jadi, katakan padaku, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan. Petik 2 Bab 1360 Longsan, serahkan earth flame spirit beast. Itu rampasan pertempuranku. Longsan lainnya dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Kamu masih belum menjawabku. Mengapa anda berpura-pura menjadi saya? Tanya longchen acuh tak acuh. Ini adalah misiku. Saya membantu anda menarik musuh anda. Jika kamu tidak bersyukur, maka baiklah. Tapi bukankah menurutmu mengambil rampasan pertempuran itu berlebihan? Petik 2 Cahaya licik dibalik kemarahan pura-pura tidak dapat melarikan diri dari longchen. Dia tiba-tiba menghela nafas dan tersenyum. Jadi begitu, maaf, saya salah menilai anda. Di sini, ambil earth flame spirit beast. Sebagai permintaan maaf, mohon terima hadiah kecil yang tidak berarti ini juga. Petik 2 Longchen melemparkan hal tertentu pada orang ini. Orang itu masih waspada, tapi dia langsung menjadi pucat saat melihat apa itu. Apa yang longchen buang adalah naga api kecil. Ketika itu terbang keluar dari lengannya, panjangnya hanya satu kaki. Tapi tekanan yang menakutkan datang darinya. Berengsek, kamu berani bersekongkol melawanku. Orang itu dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, memanggil sepuluh dinding api di depannya saat dia mundur. Namun, itu tidak ada gunanya. Huo Long melahap dinding api dalam satu tegukan. Itu kemudian menerjang ke depan dan menelannya juga. Begitu dia memasuki perut Huo Long, dia tidak terbakar habis. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Huo Long kembali ke lengan longchen. Dia tersenyum. Jadi saya benar. Orang-orang ini tidak pernah memiliki niat untuk membiarkan saya hidup untuk keluar dari wilayah api naga langit. Petik 2 Huo Long telah melahap orang itu bersama dengan jiwanya. Karena longchen terhubung dengan Huo Long, memeriksa ingatannya saat dia meninggal seperti ini mudah. Dan Yan Sui telah memerintahkan beberapa murid kuat dari aliansi tombak surgawi untuk menyamar sebagai longsan dan membantai inti aliansi perisai surgawi. Kemudian mereka akan menyalahkan longsan. Mereka benar-benar kejam. Mereka telah meningkatkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang itu. Jadi apakah mereka dibunuh olehnya atau tidak, kesalahan akan ditimpakan padanya. Plot ini tidak buruk. Longchen memikirkannya sejenak. Dia menemukan bahwa situasinya semakin tidak menguntungkan baginya. Dia harus memikirkan sesuatu, atau bahkan jika dia bisa meninggalkan wilayah api naga langit, dia akan dieksekusi di pilvali. Sial, aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Saya tidak punya waktu untuk bersekongkol melawan mereka. Tapi hal ini mungkin berguna. Petik 2 Longchen mengambil bola yang dijatuhkan murid itu. Tidak lagi berlama-lama, dia mulai bergegas ke tempat yang telah ditandai oleh peripil. Kali ini, dia tidak memanggil Huolong. Huolong sibuk mencerna energi dari binatang roh api bumi yang tersegel. Itu sangat bermanfaat untuk itu. Saat mencerna energinya, Longchen bergegas maju. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa binatang roh api bumi yang tidak terlalu kuat. Mereka semua diperlakukan sebagai camilan untuk Huolong. Dalam tiga hari, dia akhirnya meninggalkan rawa lava. Pegunungan besar telah muncul, dengan pegunungan membentang jauh di kejauhan. Hal yang aneh adalah ada lumpur di tanah ini. Itu tidak hangus, dan bebatuannya seperti batu giok kristal. Sepertinya tempat ini tidak terpengaruh oleh api. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia melangkah ke daratan ini, Longchen merasakan perasaan yang akrab dan intim. Melanjutkan perjalanan, Longchen tiba-tiba merasakan bahaya, dan buru-buru mundur. Tanah terbelah dan burung phoenix emas terbang keluar. Itu membuka mulutnya, menyemburkan gelombang api ke Longchen. Rambut Longchen berdiri tegak. Api emas ini memberinya perasaan bahaya fanah. Dia pasti akan berubah menjadi babi panggang jika dipukul. Longchen memanggil Huolong untuk memblokirnya, tetapi yang mengejutkan, Huolong mengeluarkan raungan yang mengguncang surga saat dibakar oleh api emas. Api bisa terbakar. Longchen kaget. Api emas itu memiliki kekuatan untuk membakar apapun. Mungkinkah keberadaan peringkat ketiga di peringkat api bumi, api yang membakar surga? Dikatakan bahwa Heaven Incinerating Flame mampu membakar apapun. Logam, kayu, air, api, tanah, semua lima elemen bisa tersulut. Itu adalah satu-satunya nyala api yang tidak ditekan oleh air, dan semua pembudidaya api ingin mendapatkannya. Pembudidaya api sangat kuat. Mereka memiliki stamina dan kekuatan, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang fatal. Itu adalah pembudidaya elemen air. Pembudidaya air adalah kutukan bagi pembudidaya api. Di alam yang sama, mereka pasti akan dikalahkan. Faktanya, pembudidaya air bahkan mungkin mengalahkan pembudidaya api di seluruh alam. Itulah mengapa pembudidaya api biasanya memiliki pembudidaya lain di sisi mereka, untuk berjaga-jaga terhadap pembudidaya air. Namun, selalu ada pengecualian. Api pembakaran surga ini bisa membakar apa saja dan tidak takut energi air. Itu adalah api yang tak tertandingi. Namun, api pembakaran surga dikatakan hanya ada dalam legenda. Setidaknya, Long Chen belum pernah mendengar tentang api pembakaran surga muncul di dunia. Dia tidak menyangka akan bertemu di wilayah api naga langit. Huo Long meraung dan menyerang Heaven Incin Rating Flame, yang telah mengambil bentuk Phoenix Emas legendaris. Tubuhnya hanya memiliki panjang 300 meter, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu menyerbu ke depan, membuat lubang di Huo Long. Cedera ini terus membara bahkan setelah itu berlalu. The Heaven Incin Rating Flame terlalu menakutkan. Kemanapun itu pergi, itu akan menyalakan apapun. Hanya dalam waktu beberapa nafas, aura Huo Long turun drastis. Itu bukan tandingan api pembakaran surga. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hal yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa Phoenix masih sangat kecil, artinya jelas baru lahir belum lama ini. Itu belum sepenuhnya matang, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Long Chen membentuk segel tangan dan mengaktifkan Nirvana Scripture. Penjara surga bumi. Penjara surga bumi langsung menyelimuti burung Phoenix Emas. Tapi itu sebenarnya sedang dibakar, dan kekuatan spiritualnya dengan cepat turun. Pada tingkat ini, kekuatan spiritualnya bahkan tidak akan bertahan lama. Tidak baik, tidak ada cara untuk menaklukkan orang ini. Huo Long, kita berangkat, teriak Long Chen. Dia memanggil Huo Long kembali ke tubuhnya, dan baru kemudian api emas berhenti membakarnya. Kekuatan Huo Long telah turun lebih dari setengahnya hanya pada saat ini. Burung Phoenix menjerit dan menembak Long Chen. Apakah benar-benar berpikir Tuan Long takut padamu? Long Chen sangat marah. Melihat Huo Long dalam kondisi yang begitu menyedihkan membuatnya sedih. Sebuah kuali muncul di udara, dan Long Chen menghancurkannya ke burung Phoenix. Ledakan. Phoenix emas dihancurkan, tetapi lengan Long Chen menerima serangan balik, dan tangannya mulai berdarah. Berengsek, Long Chen sangat marah. Cedera ini bukan dari Phoenix, tapi akibat dia menggunakan kekuatannya sendiri, yang tidak lagi bisa dia kendalikan. Dia memiliki begitu banyak kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Dia sangat kesal. Burung Phoenix tampaknya juga marah oleh Long Chen, dan sekali lagi menembaknya. Sial, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menaklukkanmu. Bersikaplah halus. Petik 2 Long Chen meraum marah, dan Blazing Dragon Cauldron terbuka dan tumbuh lebih besar. Burung Phoenix ditangkap di dalam. Segel. Kekuatan spiritual Long Chen dituangkan ke dalam Blazing Dragon Cauldron saat dia mengendalikannya untuk memperbaiki Phoenix. Namun, Long Chen terkejut menemukan bahwa kuali leluhur ini menjadi merah, dan kemudian menjadi merah tua karena panas membara. Teriakan item spirit terdengar di benak Long Chen. Itu tidak dapat memblokir kekuatan Phoenix. Jika ini terus berlanjut, rune intinya akan dibakar. Mengapa seperti ini? Long Chen menghela nafas tanpa daya. Bahkan item leluhur tidak dapat memperbaiki Phoenix. Meskipun masih belum sepenuhnya sembuh, itu bahkan belum berhasil menahan beberapa nafas. Merasakan urgensinya, Long Chen tidak punya pilihan selain membuka tutupnya dan membiarkan burung Phoenix emas terbang keluar. Begitu dirilis, itu menjadi mengamuk. Langit mulai terbakar, dan ruang angkasa mulai berputar dan runtuh. Itu seperti kiamat. Berengsek, baiklah, aku takut padamu, oke. Saya tidak bisa memprovokasi Anda, tetapi mungkinkah saya bahkan tidak bisa lari. Long Chen segera berbalik dan melarikan diri. Burung Phoenix marah dan menolak untuk melepaskannya. Itu menyerang setelah dia seperti bintang jatuh, dan kecepatannya bahkan lebih besar dari miliknya. Keberuntungan apa ini? Long Chen meludahi tanah dengan kejam. Dia telah berhasil menemukan keberadaan legendaris, namun dia tidak dapat mengalahkannya, dan sekarang dia bahkan tidak dapat lari darinya. Dengan burung Phoenix yang semakin dekat dengan cepat, Long Chen membalik-balik ruang kekacauan utama untuk melihat apakah dia memiliki kartu truf yang bisa dia gunakan. Benar, saya masih memiliki ini. Petik 2 Mata Long Chen tiba-tiba berbinar saat dia menghancurkan benda hitam pekat di belakangnya. Berengsek. Terima kasih.